Suryal Dewa Arak 51 Raja Sihir Berhati Hitam Ha'at-hia'at teriakan-teriakan keras menggelegar memecah kesunyian pagi di lareng gunung Randu Alas Beberapa burung yang bertengger di sebuah cabang pohon di dekat tempat itu terkejut dan bergegas terbang menjauh Memang hebat bukan main akibat yang ditimbulkan teriakan-teriakan itu Sekitar tempat itu bergetar hebat Pertanda pemilik suara teriakan itu memiliki tenaga dalam tinggi Bunyi riuh rendah itu ternyata berasal dari dua sosok tubuh tengah terlibat pertarungan Ciri-ciri mereka tidak tampak jelas Sebab, keduanya sama-sama bergerak cepat Yang terlihat hanya bayangan coklat dan kuning, yang tidak jelas bentuknya Namun yang pasti, kedua bayangan yang saling belit dan sesekali terpisah sesaat itu mewakili sosok yang tengah bertarung Sungguh hebat pertarungan itu Bunyi mendecit, mengaung, dan menderu, menyemaraki suasana pertempuran Suara-suara itu terdengar setiap kali sosok bayangan coklat dan kuning mekelancarkan serangan Tanah pun terbongkar di sana-sini Dan debu mengepul tinggi ke udara Sementara itu, tak jauh dari kancah pertarungan tampak dua sosok tubuh berdiri tegak dengan pandangan tertuju ke arah pertempuran Keduanya telah berusia lanjut Yang seorang adalah kakek berpakaian putih dan berkepala botak Tangan kanannya menggenggam sebatang kipas Sesekali kipas yang terlipat itu dikembangkan, kemudian digunakan untuk mengipasi wajahnya Sosok yang saptunya lagi bertubuh kecil kurus dan berpakaian biru Jenggot panjang kekuningan menghias dagunya Berkali-kali tangan keriput itu mengusap-usap jenggotnya seraya menjeleng-gelengkan kepala Semua itu dilakukannya tanpa melepaskan pandangan dari kancah pertarungan Terlihat jelas kalau kakek itu sedang dilanda rasa kagum Itu terbukti beberapa saat kemudian Kau kini patut berbangga hati, Kidang Loka Murid-muridmu ternyata tidak mengecewakanmu Tampaknya mereka telah mewarisi seluruh kepandayanmu Ujar kakek berpakaian biru Hihihi kakek berpakaian putih yang dipanggil Kidang Loka terkekeh Kipasnya dikembangkan dan dikebut-kebutkan ke wajah Kau terlalu memuji, Kerta Apa artinya kepandayan yang dimiliki murid-muridku Bila dibandingkan dengan kemampuan murid-muridmu Hihihi kakek berjenggot kuning yang dipanggil Kerta dengan nama Sebenarnya ganda Kerta itu tertawa pelan, tapi penuh kekuatan Tawa itu jelas mengandung tenaga dalam Kau tidak berubah, Kidang Loka Masih tetap rendah hati seperti dulu Benara kata pepatah, orang yang berilmu tak ubahnya padi Semakin berisi semakin merunduk Hihihi Kau bisa saja, Kerta, sambut Kidang Loka di tengah tawanya Ganda Kerta tidak memberikan sambutan Hanya tawa terkekeh yang dikeluarkannya Hingga di tengah-tengah riuh rendahnya pertarungan Terdengar tawa-tawa lembut menyeruat Tawa-tawa pelan yang penuh getaran kuat Tawa itu baru terhenti ketika dari kancah pertarungan terdengar teriakan-teriakan panjang Itu terjadi ketika dua sosok bayangan yang tengah bertempur sama-sama melompat menerjang dengan kedua tangan dihentakan Akibatnya, blam Bunyi keras seperti halilintar menyambar terdengar ketika dua pasang tangan yang dialiri tenaga dalam tinggi berbenturan Sesaat kemudian, tubuh dua sosok bayangan itu terjengkang ke belakang Hub berbeda halnya dengan sosok kuning yang mampu mendarat di tanah Sosok coklat terhuyung-huyung hampir jatuh Untung, dia segera dapat memperbaiki kedudukan Dari sini dapat diketahui kalau tenaga dalam sosok coklat berada di bawah lawan Tapi, sosok coklat tidak menjadi gentar Begitu berhasil memperbaiki kedudukan, secepat itu pula dia bersiap melancarkan serangan Sosok kuning pun tidak tinggal diam Tampak jelas kalau dia telah siap menghadapi serangan lawan Tapi, cukup seketika itu pula, seluruh otot sosok kuning dan coklat yang telah menegang kaku mengendur kembali Mereka tidak berani membangkang cegahan itu karena tahu siapa pemiliknya Ya, Kidang Loka Tanpa diberi perintah, sosok coklat dan kuning yang ternyata dua orang pemuda berusia 20 tahunan itu menghampiri Kidang Loka Lalu, keduanya memberi hormat Hahaha setelah menatap wajah murid-muridnya berganti-ganti, Kidang Loka menghela napas berat Sementara di sebelahnya, ganda kerta berdiri diam dengan tangan kanan mengelus-elus jengkut Sekali lagi perlu kutekankan Kalian berdua adalah saudara seperguruan Pertarungan yang kuperintahkan tadi agar kalian tahu kemajuan masing-masing dan tingkat yang dimiliki Jadi bukan untuk saling bunuh Ingat, kalian saudara seperguruan yang seharusnya saling membantu Mengerti-mengerti, guru, jawab pemuda berpakaian kuning dan coklat serempak sambil menganggukan kepala Bagus! Aku gembira kalau kalian menyadari hal itu, ucap Kidang Loka gembira Nah, dentah, apa yang bisakah simpulkan dari pertarungan tadi beraja dentah, pemuda berpakaian coklat, mengangkat kepalanya yang sejak tadi ditundukan Sorot matanya penuh dengan pertanyaan Maafkan aku, guru Aku masih belum mengerti maksudmu Maksudku, aku belum mengerti hal yang harus kusimpulkan Aku ingin mendengar kesimpulanmu mengenai pertarunganmu dengan Salia Jelas Kidang Loka Or itu, guru, beraja dentah mulai mengerti Salia lebih unggul daripu Terutama dalam hal tenaga dalam, bagus kalau kau menyadarinya, dentah Kau tahu mengapa bisa demikian tanya Kidang Loka Tahu, guru, jawab beraja dentah mantap Karena Salia lebih rajin berlatih dibandingkan aku, nah Itulah sebabnya Salia lebih rajin berlatih Dan sebagai imbalannya, dia mampu mengunggulimu Padahal dia terhitung adik seperguruanmu Karena kau lebih dulu menjadi muridku, disamping usiamu yang sedikit lebih tua darinya Sebagai kakak seperguruan, seharusnya kau memiliki kemampuan di atasnya Kau mengerti kekuranganmu, dentah mengerti, guru, jawab beraja dentah sambil menundukan kepala Pemuda berpakaian coklat itu merasa malu mendapat teguran Itu berarti Kidang Loka menuduhnya telah bersikap lalai Apalagi teguran itu diucapkan di depan ganda kerta Meskipun ganda kerta bersikap tidak peduli, tapi beraja dentah tahu kalau kakek berjenggot kuning itu mendengarkan Dan seiring dengan timbulnya rasa malu, menyeruak pula perasaan marah Marah pada Salia yang telah menyebabkannya mendapat malu Kalau Salia bersikap sedikit mengalah, tentu tidak akan terjadi hal memalukan seperti ini Diam-diam rimbul rasa dendam di hati beraja dentah pada adik seperguruannya Tidak ada seorang pun yang tahu perasaan yang berkecamuk dalam dada beraja dentah Sebab, pemuda berpakaian coklat itu menundukan kepala sehingga perubahan wajahnya tidak terlihat Sementara itu, Kidang Loka telah mengalihkan perhatiannya pada Salia yang masih menundukan kepala Salia, siapa kakek berpakaian putih itu? Aku bangga terhadapmu Jerih payahmu tidak sia-sia Kau telah mencapai tingkat yang lumayan Bahkan, kau telah mampu mengalahkan kakak seperguruanmu Aku sungguh bangga, Salia Ah itu karena kakang beraja dentah terlalu mengalah padaku, guru Kalau tidak, mana mungkin aku bisa mendesaknya Mengimbanginya saja aku tidak akan mampu Jawab Salia merendahkan diri Tidak enak rasanya mendapat pujian gurunya Sedangkan beraja dentah menerima teguran Dengok Bagian dalam dada beraja dentah terguncang keras mendengar ucapan Salia Rasa marah yang tengah melanda membuatnya menganggap sikap rendah diri Salia sebagai sindiran Salia, dirinya, guru, dan ganda kerta tahu kalau Salia memang lebih unggul Lalu, mengapa pemuda berpakaian kuning itu mengatakan kalau dirinya mengalah padanya ini berarti Salia bermaksud mengejeknya Hingga rasa dendam dan sakit hati yang timbul pun mulai membesar Harus dibalasnya penghinaan ini Demikian keputusan yang diambil beraja dentah Dan kebencian beraja dentah terhadap adik seperguruannya itu semakin memuncak ketika mendengar sambutan kidang loka atas ucapan Salia Tidak, Salia Beraja dentah tidak melakukan tindakan seperti yang kau katakan Kau tidak perlu menutup-nutupinya Kau dan beraja dentah telah mendapatkan apa yang kalian usahakan Jelas kidang loka Salia langsung terdiam Pemuda itu tidak berkata apa-apa lagi Desadarinya kalau ucapan gurunya benar Salia Dentah Dengar baik-baik kata kidang loka lagi Kali ini ucapan itu ditujukan pada kedua muridnya Mau tidak mau panggilan itu membuat beraja dentah mengangkat wajah Untung pemuda berpakaian coklat itu telah berhasil menekan perasaannya Sehingga tidak nampak ada gambaran perasaan apapun pada wajahnya Perlu kalian ketahui Waktu 10 tahun yang kujanjikan telah kupenuhi Berarti telah tiba saatnya bagi kita untuk berpisah Kalian harus meninggalkan tempat ini Kidang loka menghentikan ucapannya sejenak untuk mengambil napas Dan kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh kedua muridnya Guru hampir bersamaan Salia dan Beraja Dentah berseru kaget Mereka tidak menyangka akan secepat ini berpisah Kidang loka memberi isyarat pada kedua muridnya untuk tenang Terpaksa, meskipun berat, kedua orang muda itu menahan diri untuk tidak berbicara lagi Keputusan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi Potong kakek berpakaian putih itu cepat sebelum Salia dan Beraja Dentah melanjutkan keberatannya Tapi sebelum kalian pergi, ada sesuatu yang inginku berikan Salia dan Beraja Dentah saling pandang Sementara ganda kerta hanya mengangguk-anggukan kepala seraya Melanjutkan kegemarannya mengelus-elus jenggot Sikapnya menunjukkan kalau dia telah mengetahui keputusan yang akan diucapkan Kidang loka Kidang loka tersenyum lebar melihat kedua muridnya berpandangan Sebelum sesuatu itu kuberikan pada kalian, perlu sedikit kujelaskan asal-usulnya Yang harus kalian ketahui, sesuatu itu berupa benda yang ku dapatkan dalam petualanganku mengarungi dunia perselatan Kembali kakek berpakaian putih itu menghentikan ucapannya Mungkin dia sengaja bertindak demikian agar murid-muridnya dapat mencerna cerita yang akan dikemukakan Dan memang, begitu Kidang loka selesai berbicara, baik Salia maupun Beraja Dentah langsung bisa menebak benda yang dimaksudkan Mereka memang telah mengetahui kalau kakek berpakaian putih itu memiliki dua buah pusaka Yang satu berupa golok dan dinamakan golok api Sedangkan yang lain berupa pedang, yaitu pedang embun Kira-kira 15 tahun lalu, di dunia perselatan muncul seorang tokoh sesat yang amat sakti Dia berjuluk Raja Sihir berhati hitam Sesuai dengan julukannya, dia memang memiliki ilmu sihir yang luar biasa di samping ilmu silat Tak terhitung lagi orang yang tewas di tangannya, terutama tokoh-tokoh aliran putih Sampai di sini, Kidang loka menghentikan ucapannya sejenak untuk mengambil napas Ganda kerta yang berdiri di sampingnya, mengangguk-anggukan kepala membenarkan cerita kakek berpakaian putih itu Merasa tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya Tokoh sesaat itu semakin menjadi-jadi dalam keangkara murkaannya Tiga tokoh aliran putih tidak tinggal diam Mereka mencari Raja Sihir berhati hitam Ketika bertemu, pertarungan pun tidak dapat dihilangkan lagi Kidang loka menghentikan ceritanya sejenak Ditelannya air liur untuk memulihkan suaranya yang menjadi serak Tampak jelas kalau cerita itu penyebabnya Hingga Salia dan Raja Denta menjadi haran Tapi meskipun demikian, mereka tidak memotong cerita itu Dengan sabar ditunggunya hingga kakek berpakaian putih itu melanjutkan ceritanya kembali Ternyata Raja Sihir berhati hitam memang amat tangguh Tiga tokoh golongan putih itu menghadapi perlawanan yang amat sengit Ratusan jurus mereka bertarung Baru ketika pertarungan melewati 300 jurus Datuk sesat itu dapat ditewaskan Itu pun harus ditebus dengan mahal Dua dari tiga tokoh golongan putih itu tewas Ha hampir berbarengan seruan kaget itu keluar dari mulut Salia dan Raja Denta Kini mereka mengerti, mengapa Kidang loka tampak begitu terpengaruh dengan ceritanya Kedua pemuda itu menduga kalau guru mereka termasuk salah satu di antara tiga tokoh golongan putih itu Tapi sebagai pendengar yang baik Salia maupun Raja Denta tidak langsung mengajukan dugaan itu Mereka berdiam diri menunggu kelanjutan cerita Kidang loka Sebelum tewas dua tokoh golongan putih itu sempat meninggalkan amanat pada rekannya yang masih hidup Dengan sangat kedua tokoh itu meminta agar rekan mereka bersedia memelihara dan mendidik anak mereka Tokoh yang masih hidup itu bersedia memenuhi permintaan itu Keturunan dua rekannya yang saat itu masih berusia empat tahun dipelihara dan dididiknya Seketika itu pula Salia dan Raja Denta saling bertukar pandang Sebuah dugaan kembali muncul di benak mereka Dugaan tentang siapa sebenarnya keturunan tokoh-tokoh golongan putih yang meninggal itu Bagaimana apakah sudah ada kesimpulan yang dapat kalian tarik dari ceritaku itu Tanya Kidang loka seraya menatap wajah muridnya satu persatu Untuk kedua kalinya Salia dan Raja Denta bertukar pandang sebelum menjawab pertanyaan itu Hanya ada dua kesimpulan yang kudapatkan, guru, jawab Salia Hektometer, Kidang loka menggumam sambil mengangguk-anggukan kepala Kau bagaimana, Raja Denta? Aku juga hanya dapat menarik dua kesimpulan, guru, sahup pemuda berpakaian coklat itu Katakanlah, Raja Denta Aku ingin tahu kesimpulan yang kau dapatkan dari ceritaku tadi, Raja Denta tercenung sejenak Agaknya, pemuda itu tengah memikirkan kata-kata yang tepat untuk menyatakan kesimpulannya Pertama, tiga tokoh golongan putih yang guru maksudkan adalah guru sendiri bersama dua orang kawan, guru, Hektometer Lalu desak Kidang loka setelah mengernyitkan kening sesaat Kedua, dua orang anak dari kawan-kawan guru itu adalah aku dan Salia, sambung Raja Denta Kidang loka mengangguk-anggukan kepala Kemudian perhatiannya dialihkannya pada Salia Bagaimana denganmu, Salia kesimpulan yang ku dapat sama dengan kesimpulan, Keng Raja Denta, guru, jawab pemuda berpakaian kuning itu pelan Kembali Kidang loka mengangguk-angguk Entah sudah berapa kali kakek berpakaian putih itu berlaku seperti itu Sepertinya, mengangguk-angguk merupakan kebiasaannya Kesimpulan yang kalian dapatkan memang tidak salah, ujar Kidang loka Kalau begitu, boleh kami tahu nama atau julukan ayah kami, guru Kalau bisa juga dengan kuburannya Kami, ingin berziarah ke makam mereka, Pinta Beraja Denta Tentu saja, Denta Tanpa kau minta pun aku akan menceritakan segalanya tentang, ayah kalian Itu sudah merupakan hak kalian berdua, ujar Kidang loka pelan Maafkan aku, guru Aku telah bersikap terlalu lancang terhadapmu, lupakan, Denta Aku bisa memakluminya, sahut Kidang loka bijaksana Sekarang kalian dengar baik-baik Kedua kawanku itu Ayah-ayah kalian adalah tokoh sakti dan terkenal di dunia persilatan Tentu sudah pasti mereka memiliki julukan Yang pertama berjuluk Raja Pedang Sedangkan yang satu lagi berjuluk Dewa Tangan Sakti Orang yang ku sebutkan pertama kali adalah ayahmu, Denta Jadi, ayahku berjuluk Dewa Tangan Sakti, guru tanya Salia meminta kepastian Benar, Salia, Kidang loka menganggukan kepala Mereka dikuburkan di tempat yang terpisah Ini atas permintaan mereka sendiri Mas Sing M Sing ingin dikuburkan di sebelah makam istri mereka, yaitu ibu-ibu kalian, Salia dan Beraja Denta kembali saling pandang Sungguh tidak disangka mereka sama-sama yatim piatu Maka merangtuamu di desa Alas Ngampar, Denta Sedangkan makam merangtua Salia di desa Randu Tanyalah pada penduduk di sana Mereka pasti tahu, jelas Kidang loka Akan kami lakukan, guru, jawab Salia dan Beraja Denta bersamaan Kidang loka mengangguk-angguk Kemudian, kakek itu berdiam diri Demikian pula Salia dan Beraja Denta Kedua pemuda itu larut dalam alun pikiran masing-masing Suasana di tempat itu pun menjadi hening Tapi keheningan itu tidak berlangsung lama Ah! Rupanya ada hal yang terlewatkan, yaitu mengenai sesuatu yang inginku berikan pada kalian Benda itu berupa senjata pusaka, yang terdiri dari pedang dan golok Yang pertama bernama pedang embun Sedangkan yang lain golok api Inilah kedua pusaka itu hampir bersamaan Salia dan Beraja Denta memandang Mereka pun melihatnya Entah dari mana mengambilnya, tahu-tahu di kedua tangan kakek berpakaian putih itu tergenggam sebatang golok dan pedang Pusaka ini akan kuwariskan pada kalian berdua Masing-masing senjata pusaka ini mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri Aku harap kalian puas dengan keputusan yang akan kuambil nanti Jelas-jelas, guru, jawab Salia dan Beraja Denta sambil menganggukkan kepala Bagus! Nah, sekarang akan ku berikan pusaka-pusaka ini pada kalian Tapi, sebelum itu akan ku ceritakan sedikit mengenai keistimewaan masing-masing senjata Apa kalian mau mendengarkannya? Mau, guru, jawab Salia dan Beraja Denta serempak Kalau begitu, dengarkan baik-baik, tanpa diminta dua kali Salia dan Beraja Denta langsung memusatkan perhatian pada cerita yang akan dikemukakan Kedang Loka Dua Golok ini memiliki banyak keistimewaan Ucap Kedang Loka memulai ceritanya, sambil mengangkat ke atas tangan kirinya yang menggenggam senjata itu Senjata ini sangat berbahaya bila berada di tangan seorang tokoh sesat Sebab, Golok ini memiliki kemampuan dasyat Di samping memang dirancang untuk menimbulkan keonaran Kedang Loka menghentikan ceritanya sejenak untuk mengambil napas Golok ini dinamakan Golok Api karena memang mampu mengeluarkan api Tentu saja bila orang yang menggunakannya memiliki tenaga dalam yang mengandung hawa panas Dan cukup tinggi tingkatannya Sebagai senjata pusaka, tentu Golok Api terbuat dari bahan-bahan yang amat kuat Jarang ada senjata yang tidak putus bila berbenturan dengannya Yang lebih mengerikan, Golok Api ini seperti mampu mengisap darah Maksudku, bila Golok ini ditusukan pada tubuh seseorang dan didiamkan beberapa saat lamanya Maka orang itu akan mati kehabisan darah ceka-ceka-ceka tanpa sadar Salia dan Beraja Denta berdercak kagum mendengar penuturan Kedang Loka tentang kedasyatan Golok Api Tentu saja Kedang Loka mengetahui, tapi kakek itu mengacuhkannya Lalu tangan kirinya diturunkan Kini tangan kanannya yang diangkat untuk mengunjukkan pedang embun Pedang embun ini kalau dibandingkan dengan Golok Api seperti tidak mempunyai kegunaan sama sekali Karena senjata ini memang bukan dirancang untuk penyerangan Sampai di sini kakek berpakaian putih itu menghentikan keterangannya Dan seperti yang sudah diduganya, baik Salia maupun Beraja Denta kelihatan tidak begitu tertarik mendengarnya Tapi Kedang Loka bersikap seolah-olah tidak mengetahuinya Dengan nada suara sama keterangannya segera dilanjutkan Walaupun demikian, pedang ini tetap merupakan senjata ampuh Hanya saja pedang embun tidak memiliki kemampuan mengerikan seperti yang dimiliki Golok Api Tapi meskipun demikian, bila berhadapan dengan pedang embun, Golok Api akan kehilangan kemampuannya Nah, itulah keampuhan kedua pusaka itu Ada pertanyaan tutur Kedang Loka menutup purayanya Salia dan Beraja Denta hampir bersamaan menggelengkan kepala Kalau demikian sudah tiba saatnya bagiku untuk memberikan pusaka ini pada kalian Tapi, ada satu hal yang perlu kalian camkan Aku tidak ingin ada yang merasa tidak puas bila pusaka-pusaka ini ku bagikan Untuk menentukan siapa yang berhak memiliki pusaka-pusaka ini aku tidak bertindak sembrono Semuanya telah ku perhitungkan masak-masak Dan aku yakin keputusan yang ku ambil tidak salah Kalian mengerti-mengerti, guru, jawab Salia dan Beraja Denta dengan suara bergetar karena perasaan tegang Bagus! Aku gembira kalian menyadari hal itu Sekarang, bersiaplah untuk menerima pusaka-pusaka ini Lagi-lagi Kedang Loka menghentikan ucapannya Di tatapnya wajah kedua muridnya berganti-ganti Denta panggil Kedang Loka dengan suara dan sikap penuhi bawa Kemari baik, guru, jawab Beraja Denta seraya menghampiri Kedang Loka Pemuda berpakaian coklat itu merasakan jantungnya berdetak kencang Agaknya, Beraja Denta dilanda perasaan tegang Beraja Denta menginginkan golok api jatuh ke tangannya Kedang Loka tersenyum lebar Kemudian, diangsurkannya pedang embun pada pemuda berpakaian coklat itu Kupercayakan pedang embun ini padamu, Denta Aku berharap kau menggunakannya untuk menegakkan keadilan di dunia persilatan, Denta Untuk kedua kalinya Beraja Denta merasakan pukulan keras di dalam dadanya Rasa kecewa yang sangat menderah hati pemuda itu Tapi, dengan pandainya pemuda berpakaian coklat itu menyembunyikan perasaannya Bahkan, dia menunjukkan seri gembira di wajahnya ketika mengangsurkan tangan untuk menerima pemberian itu Terima kasih, Guru Kedang Loka menganggukan kepala seraya tersenyum Salia tanpa menunggu di perintah dua kali, pemuda berpakaian kuning itu melangkah maju Kupercayakan golok api ini padamu Pesanku, jangan sembelarangan mempergunakan senjata ini, tapi, pergunakan hanya pada saat-saat kau memerlukannya Kau mengerti-mengerti, Guru Ku ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah Guru limpahkan padaku, jawab Salia Disambutnya uluran tangan Kedang Loka yang mengangsurkan golok api Kembali Kedang Loka mengangguk-anggukan kepala Nah, sekarang kalian boleh melanjutkan latihan Aku dan Ganda Kerta mempunyai urusan lain yang perlu dibicarakan Kami pergi dulu, baik, Guru, jawab Salia dan Beraja Denta berbarengan seraya membungkuk Memberi hormat tapi Kedang Loka dan Ganda Kerta tidak sempat melihatnya Kedua kakek itu telah membalikan tubuh dan melangkah meninggalkan tempat itu Tak lama kemudian, tubuh mereka lenyap di balik gundukan batu besar Kini tinggal Salia dan Beraja Denta di tempat itu Pembagian ini tidak adil desis Beraja Denta tidak puas Sepasang matanya menatap Salia penuh perasaan iri Aku tidak mengerti maksudmu, Keng ucap Salia bingung Tidak mengerti sinis pertanyaan Beraja Denta Kau jangan berpura-pura dungu, Salia Aku yakin kau tahu ketidakadilan tindakan guru-guru bertindak tidak adil Ah! Mengapa kau sampai hati dan melancarkan tuduhan seperti itu, Keng sergah Salia tidak senang mendengar ucapan Beraja Denta Aku yakin guru telah bertindak seadil-adilnya tentu saja kau beranggapan demikian Sebabkah selalu dibela guru tandas Beraja Denta dengan suara semakin meninggi karena terbakar emosi Jaga mulutmu, Keng sentak Salia juga dengan nada tinggi Tidak sepantasnya kau melancarkan fitnah seperti itu, aku tidak memfitnah Semua yang ku katakan ini kenyataan Ada buktinya pembagian pusaka ini Maksudmu ini baru salah satu bukti ujar Beraja Denta keras Masih banyak hal lainnya yang menjadi bukti ketidaknyadilan guru bisa kau membuktikannya tentang Salia Mengapa tidak timpal Beraja Denta dengan cepat Kau ingat ucapan guru kan ketika kita selesai bertarung tadi Hei Di depan ganda kerta dia memuji-mujimu setinggi langit Tapi terhadapku Aku malah dibodoh-bodohi Apa itu bukan bukti nyata kalau guru bertindak tidak adil kau salah duga, Keng? Guru tidak bermaksud demikian Aku yakin betul mengenai hal itu Apa yang dikatakannya memang tidak salah Aku malah berani mengatakan kalau dia amat menyayangimu Terbukti, beliau memberi nasihat padamu Dan, omong kosong potong Beraja Denta keras Kalau guru hendak memberi nasihat, tidak sepatutnya dilakukan di depan ganda kerta Lagi pula, ucapan yang dikeluarkannya tidak patut dikatakan nasihat Aku yakin guru memang sengaja merendahkanku di depan ganda kerta Aku tahu apa maksudnya Kakang Hentikan fitnahan keji itu Tak pantas tuduhan-tuduhan itu kau alamatkan pada guru Ingat Dia yang mendidik dan membimbing kita Dan cukup, Salia Aku tidak mau mendengar ucapan seperti itu lagi Aku hanya ingin mengatakan ketidaknya adilan tindakan guru Aku pun tahu, mengapa dia memuji-mujimu dan menjatuhkanku di depan ganda kerta Aku tahu itu memang disengaja Dan, aku yakin kau juga mengetahuinya kau boleh mengutarakan fitnah sesukamu, kan? Tapi, aku tidak mau mendengarnya setelah berkata begitu Salia membalikan tubuh dan meninggalkan tempat itu dengan langkah-langkah lebar Pemuda berpakaian kuning itu sadar kalau beraja dentah saat itu tidak mungkin bisa disadarkan Karena amarah yang masih marah jelelah dalam jiwanya Maka, pemuda itu pun memutuskan untuk meninggalkannya Tapi baru beberapa tindak kakinya melangkah Salia Berhenti Salia tahu kalau kakak seperguruannya yang menyuruhnya berhenti Tapi Salia menulikan telinga Dan terus saja melangkahkan kaki Keparat matki beraja dentah gram Melihat panggilannya tidak dihiraukan Lalu, kakinya dijejakan Sesaat kemudian, tubuhnya melayang ke atas dan berputaran beberapa kali melewati kepala Salia Dan, jelig Ringan laksana jatuhnya sehelai daun kering Beraja dentah mendarat di tanah dalam jarak dua tombak di depan Salia Apa maumu sebenarnya? Kang tanya Salia seraya menghentikan langkah Nada suaranya menunjukkan kalau pemuda berpakaian kuning itu mulai kehilangan kesabaran Tidak banyak Aku hanya ingin mengungkapkan ketidaknya adilan guru terhadap kita berdua Titik tandas beraja dentah Kalau aku tidak mau mendengarnya tanya Salia Ingin tahu kelanjutan tindakan beraja dentah? Berarti dugaanku benar Kau telah mengetahui ketidaknya adilan guru Dan mencoba menutupinya dari ku terdengar bunyi gemeretak dari mulut Salia Mendengar alasan yang jelas dicari-cari itu Sejak tadipun aku sudah mendengarnya keras dan bergetar suara Salia Pertanda pemuda berpakaian kuning itu tengah dilanda amarah yang menggelegak Tapi kau belum mendengar alasanku menguraikan ketidaknya adilan guru Atau kau sengaja menginginkan persoalan ini mengambang terserah usai berkata demikian Salia melesat meninggalkan tempat itu Rupanya, pemuda berpakaian kuning itu sudah tidak ingin mendengarkan ucapan beraja dentah Keparat beraja dentah hanya bisa memaki Desadarinya kalau tidak ada gunanya melakukan pengejaran Salia akan terus menghindar Akhirnya, beraja dentah melesat ke arah yang ditempuh gurunya Beraja dentah tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukan kidang loka dan ganda kerta berada Pemuda itu tahu betul tempat yang disukai gurunya untuk bercakap-cakap di dekat air terjun Maka, kesanalah dia menuju Beraja dentah tahu gurunya akan duduk di baru besar yang menonjol di pinggir sungai Tak jauh dari jatuhnya air terjun Dan beraja dentah pun tahu ada celah di bawah baru besar itu Yang lebih penting lagi, dia tahu jalan menuju tempat itu tanpa diketahui gurunya Rupanya, beraja dentah bermaksud mencuri dengar pembicaraan kidang loka dan ganda kerta Sebab, dia mempunyai dugaan hal yang akan dibicarakan burunya Beraja dentah mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya Hasilnya memang tidak mengecewakan Bentuk tubuh pemuda berpakaian coklat itu lenyap Yang terlihat hanya kelebatan bayangan coklat yang melesat seperti melayang Tak lama kemudian, beraja dentah telah melihat kidang loka dan ganda kerta Tengah duduk bersisian sambil menatap air terjun Dengan mengendap-endap dan mengambil jalan memutar Beraja dentah mendekati tempat mereka Rupanya nasib baik berpihak pada beraja dentah Pemuda itu berhasil tiba di tempat yang diinginkan tanpa diketahui kidang loka dan ganda kerta Meskipun demikian, pemuda berpakaian coklat itu tetap bertindak hati-hati Beraja dentah tahu betapa tinggi kepandayan gurunya Bahkan ganda kerta pun bukan tokoh sembarangan Lagi-lagi keberuntungan menyertai beraja dentah Di saat dia memasang pendengarannya, terdengar kidang loka membicarakan hal yang diduganya Sekarang, ada baiknya kita masuk ke pokok pembicaraan Bagaimana kabarnya Wardani? Apakah dia sudah menentukan pilihannya? Maksudku, siapa di antara muridku yang akan dipilihnya? Salia atau Beraja dentah Hihihi ganda kerta terkekeh sambil mengelus-elus jengkut Wardani menyerahkan seluruh keputusannya padaku Terserah, katanya Dijodohkan dengan Salia atau Beraja dentah dia bersedia Sebab, mereka sama-sama gagah Wardani merasa sulit untuk menentukan pilihan Oh, begitu Lalu, keputusanmu sendiri bagaimana? Kerta tanya kidang loka setelah mengangguk-anggukan kepala sebentar Ku serahkan keputusanku padamu, kidang loka Aku yakin kau lebih mengetahui mana di antara mereka yang lebih cocok untuk putriku Jawab ganda kerta terlihat pasrah Hei, mengapa demikian, kerta? Apa tidak ingin mempunyai calon menantu pilihanmu sendiri? Ku serahkan pilihanku itu padamu, kidang loka Siapapun di antara mereka yang kau pilih, aku setuju Aku yakin pilihanmu tidak keliru Hektometer kidang loka menggumampelan sambil mengangguk-anggukan kepala Kakek itu tidak segera memberikan jawaban Kelihatan jelas kalau dia tengah mempertimbangkannya Sementara kidang loka dan ganda kerta tidak menduga bahwa tepat di bawah mereka Beraja dan tak tengah menanti jawaban gurunya dengan perasaan tegang Memang beralasan kalau beraja dan tak merasa tegang Sebab dirinya seperti juga salia, menyenangi wardani, putri ganda kerta Telah beberapa kali wardani dibawa ke tempat ini oleh kakek berjenggot kuning itu Hahaha kidang loka menghembuskan napas sebelum menentukan pilihan Kalau begitu, wardani ku jodohkan dengan salia Dia lebih baik dibandingkan beraja dentah Kalau itu pilihanmu, aku setuju saja Jika demikian, besok aku akan pulang untuk mempersiapkan segala sesuatunya Ucap ganda kerta setelah tercenung sesaat Aku pun akan memberitahukan hal ini pada salia Agar dia mempersiapkan semua yang diperlukan Timpal kidang loka Kalau begitu, kita cukupkan pembicaraan ini Bukankah begitu kidang loka lalu, ganda kerta bangkut Diikuti kemudian oleh kidang loka Dengan langkah perlahan, mereka meninggalkan tempat itu Kedua kakek itu tidak mengetahui kalau tepat di bawah mereka Dan hanya terhalang sebuah batu, beraja dentah tertegun Kedua tangan pemuda berpakaian coklat itu mengepal keras penuh kekuatan Beraja dentah tengah menahan luapan perasaan Dan memang demikian yang terjadi Saat itu batin beraja dentah tengah dilanda berbagai macam perasaan Kecewa, marah, terpukul, dan sedih bercampur jadi satu Semua itu menyebabkannya tertegun bingung Tak tahu harus berbuat apa Cukup lama juga beraja dentah berlaku seperti itu Rupanya batin pemuda berpakaian coklat itu terguncang hebat Kekecewaan demi kekecewaan yang bertubi-tubi melanda Membuatnya tidak kuat bertahan Mendadak Oh oh sebuah keluh keputusasaan keluar dari mulut Beraja dentah Sekujur tubuhnya mendadak lemas Perlahan-lahan tubuh pemuda itu melorot turun Hingga akhirnya Beruk Beraja dentah berdiri di atas pasir basah dengan kedua lututnya Punggungnya memang tegak, tapi kepalanya tertunduk dan ditutupi dengan kedua tangan Terlihat jelas kalau beraja dentah tengah terpukul Beberapa saat lamanya dia berlaku seperti itu Sebelum akhirnya secara mendadak sekujur tubuhnya mengejang Kedua tangannya terkepal erat penuh kekuatan Ketidakadilan ini tidak bisa ku biarkan Akan ku ambil semua yang menjadi haku Golok api dan wardani Kalau perlu secara paksa Ya, dengan kekerasan Jika kau menghalangiku pula, guru, aku tidak segan-segan membunuhmu Ha'at Beraja dentah mengakhiri tekadnya dengan teriakan keras Karena dikeluarkan dengan pengerahan tenaga dalam Keadaan di sekitar tempat itu pun tergetar hebat Beraja dentah tidak berhenti sampai di situ Sambil mengeluarkan teriakan menggeledek Kedua tangannya didorongkan ke arah batu karang yang ada di dekatnya Us, beru angin keras terdengar seiring dengan dorongan kedua tangan Beraja dentah dan Us, pier Kumpulan air yang tengah meluncur jatuh langsung buyar Bahkan luncuran air itu terhenti sesaat Sungguh sangat kuat tenaga dalam beraja dentah Tapi itu belum membuat beraja dentah puas Bagi orang tidak waras, dia menyerang semua yang ada di situ Tidak hanya dengan pukulan jarak jauh Tapi juga dengan hantaman tangan dan kakinya Akibatnya sungguh hebat Semua benda yang berbenturan dengan kaki atau tangannya hancur berantakan Tapi beraja dentah tidak mempedulikannya Terus dicarinya sasaran lainnya Beraja dentah terus mengamuk Bahkan ketika akhirnya dia bosan menggunakan tangan kosong Dicabutnya senjata yang baru diterima dari gurunya Pedang lembun Serat Sinar terang menyilaukan metu berpendaran ketika pedang itu keluar dari sarungnya Sejenak suasana di tempat itu sedikit terang Tapi beraja dentah tidak sempat memperharikan keandahan itu Begitu pedang itu terhunus, langsung saja dipergunakan untuk mengamuk Dan akibatnya memang dasyat Semua benda yang dihantam pedang embun langsung putus Rupanya, beraja dentah bosan juga berlaku seperti itu Sesaat kemudian, pedang embun kembali dimasukkan ke sarungnya Kemudian, pemuda itu melesat meninggalkan tempat itu sambil tertawa-tawa Untung, saat itu kidang loka dan ganda kerta telah berada amat jauh dari tempat itu Sehingga tidak mendengar keributan yang ditimbulkan beraja dentah Hus Deru angin keras terdengar Seiring dengan dorongan dari kedua telapak tangan beraja dentah Dan Belar Batu sebesar ukuran kerbau hancur berkeping-keping Akibat amukan beraja dentah yang tidak mempedulikan keadaan sekitarnya Pemuda itu benar-benar seperti orang gila Tiga kekecewaan demi kekecewaan yang datang bertubi-tubi membuat beraja dentah terpukul Begitu puas termenung dan tertawa-tawa, pemuda itu terdiam Tarikan wajah dan sorot matanya berubah dingin Tak nampak ada gambaran perasaan apapun pada wajahnya Dalam keadaan seperti itu, beraja dentah meninggalkan tempat gurunya Yang ada di benaknya hanya satu, mengunjungi makam orang tuanya Beraja dentah melakukan perjalanan dengan cepat Dengan ilmu meringankan tubuhnya, bukan hal yang sulit baginya Di sepanjang perjalanan pemuda itu bertanya pada orang-orang yang ditemuinya Arah mana yang harus ditempuh untuk menuju desa alas ngampar Beraja dentah memang tidak mengetahui letak desa itu Beberapa hari kemudian, pemuda itu sudah memasuki desa alas ngampar Tanpa membuang waktu lagi, beraja dentah segera mencari tempat pemakaman di desa itu Setelah sebelumnya bertanya pada salah seorang penduduk desa Maka, tanpa mengalami kesulitan beraja dentah berhasil menemukannya Tempat pemakaman itu terletak di pinggir desa Bahkan hampir berada di daerah perbatasan dengan desa lain Beraja dentah menghentikan langkahnya di luar wilayah pemakaman Hahaha pemuda berpakaian coklat itu menghembuskan napas berat Ditatapnya hamparan gundukan tanah di depannya Dengan sepasang matanya, dicarinya letak makam ibu dan ayahnya di antara sekian banyak makam yang bertebaran Dari salah seorang penduduk diketahui kalau makam orang tuanya terletak di dekat pohon Kamboja Tanda-tanda itu amat membantu beraja dentah Tak heran bila dalam sekejap pemuda berpakaian coklat itu dapat menemukan tempat orang tuanya dimakamkan Sebab, pohon Kamboja di tempat itu hanya ada satu Lalu, beraja dentah mengayunkan kaki memasuki wilayah pemakaman itu Tapi baru selangkah kakinya diayunkan, tiba-tiba pemuda itu menghentikan langkahnya Dia mendengar suara orang bercakap-cakap Dan ketika kepalanya ditolahkan, tampak dua sosok tubuh tengah berjalan ke arahnya Kalau saja keadaan kedua sosok itu tidak terlalu menyolok, mungkin beraja dentah tidak akan mempedulikan Tapi, ciri-ciri kedua sosok itu terlalu menyolok Hingga beraja dentah jadi mengurungkan maksudnya semula Pandangannya ditujukan ke arah dua sosok tubuh yang semakin dekat dengannya Tidak aneh bila beraja dentah sampai meluangkan waktu untuk melihat kedua orang itu Betapa tidak yang satu seorang gadis berpakaian putih dengan wajah cantik jelita laksana bidadari Rambutnya yang panjang dan hitam dibiarkan terurai, hingga menambah kecantikannya Sudah dapat dipastikan tak akan ada seorang lelaki pun yang membiarkan pemandangan indah ini lewat begitu saja Sosok kedua mempunyai ciri-ciri yang tidak kalah menyoloknya Sosok itu seorang pemuda tampan dan jantan Tubuhnya yang kekar dibungkus pakaian warna ungu Dari keadaan tubuhnya diperkirakan usianya tak lebih dari 21 tahun Tapi anehnya, rambut yang panjang hingga sebagian menutupi guci perak yang tergantung di punggung Tidak berwarna hitam seperti layaknya rambut orang muda Rambut itu putih keperakan Memang kelihatan indah tapi aneh Sepasang muda-mudi berwajah lelok itu agaknya tahu ada orang yang tengah memperhatikan mereka Sebab, beraja dentah melakukannya dengan sangat menyolok Tapi keduanya mampu menahan diri dan bersikap tidak peduli Kedua kaki mereka terus saja melangkah Tak lama kemudian, sepasang muda-mudi itu melewati tempat beraja dentah Dan meninggalkannya, semakin lama semakin jauh Saat itu, barulah beraja dentah melanjutkan maksudnya yang tadi tertunda Langkahnya diayunkan memasuki wilayah pemakaman Beraja dentah tidak tahu kalau sepasang muda-mudi itu sempat melihat tindakannya sebelumnya membelok ke ujung jalan Apa kau lihat orang yang berada di depan pemakaman tadi? Ken tanya gadis cantik itu pada pemuda tampan yang berjalan di sebelahnya Ya, lalu kenapa? Melati pemuda itu balas bertanya Tidak apa-apa, Ken? Hanya, eh Apa kau tidak tahu dia memperhatikan kita tanya gadis cantik itu yang ternyata bernama Melati? Dengan demikian, sudah dapat diterka siapa pemuda tampan itu? Ya Siapa lagi kalau bukan Arya yang berjuluk Dewa Arak? Tentu saja tahu, Melati Tapi apa salahnya dia tidak berbuat sesuatu yang merugikan kita? Lain masalahnya jika dia melakukan tindakan yang tidak kita inginkan Melati terdiam Desadarinya ada kebenaran yang tidak bisa dibantah dalam ucapan pemuda itu Mereka meneruskan perjalanan tanpa berbincang-bancang lagi Hingga keheningan pun menyelimuti keduanya Sementara itu Beraja dentah telah berhasil menemukan makam kedua orang tuanya Berbeda dengan sebagian besar makam yang ada di situ, makam ayah dan ibunya terawat baik Bahkan nisannya masih ada Demikian pula dengan namanya Semua itu dilakukan oleh penduduk desa Alas Ngampar Secara bergilir mereka merawat makam-makam itu Sebab, mereka merasa berhutang budi pada Raja Pedang Berkat Raja Pedanglah desa Alas Ngampar Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu desa itu sejak Raja Pedang tinggal di situ Raja Pedang selalu melenyapkan orang-orang yang hendak menimbulkan keributan di desa Alas Ngampar Itu sebabnya, mereka merasa kehilangan sekali ketika Raja Pedang tewas Sebagai balas jasa atas tindakan-tindakannya dulu Para penduduk bersepakat untuk merawat makamnya dan makam istrinya Ah, ayah! Ibu, ujar Raja Denta dengan terbata-bata dan bergetar Dengan agak bergegas, pemuda berpakaian coklat itu-itu menjatuhkan diri bersimpuh di makam orang tuanya Ayah kembali Raja Denta menggumamkan panggilan itu Kalau saja kau masih hidup, mungkin aku tidak akan mengalami hal seperti ini Kawanmu telah bertindak tidak adil, ayah Dia terlalu membelas Alia, putra kawan ayah yang lain Aku sakit hati, ayah Sakit Raja Denta menelungkupkan wajahnya digundukan makam Raja Pedang Kedua bahunya berguncang-guncang Tapi tidak terdengar isak tangus keluar dari mulutnya Raja Denta memang tidak menangis Pantang baginya meneteskan air mata Raja Denta hanya membutuhkan tempat untuk menumpahkan ganjalan di hatinya Dengan mengutarakan hal-hal yang menekan hatinya dadanya menjadi terasa lapang Raja Denta membutuhkan tempat untuk berbagi rasa Aku tidak rela disakiti, ayah Aku tidak rela dihina Akanku balas sakit hati ini, ayah sambung Raja Denta lagi Kemudian diam dan tidak berkata-kata lagi Rupanya Raja Denta telah merasa cukup puas mengeluarkan ganjalan hatinya Namun, meskipun begitu dia tidak bangkit Pemuda berpakaian coklat itu tetap merebahkan tubuhnya dengan berbantalkan gundukan makam ayahnya Perasaan hati yang telah agak tenang dan suasana di bawah pohon yang cukup sejuk membuat Raja Denta mengantuk Beberapa hari ini dia memang kurang tidur Ditambah dengan kelelahan yang menerah karena terlalu memaksakan diri dalam melakukan perjalanan Lebih-lebih lagi pemuda berpakaian coklat itu berbaring Maka, tak heran jika akhirnya dia tertidur Perlahan-lahan kedudukan matahari pun bergeser Semakin lama semakin dekat pada tempat terbenamnya Dan Raja Denta tetap lelap dalam tidurnya Pemuda itu tidak terbangun sampai Seng Surya tenggelam di ufuk barat Meninggalkan bayis-bayis kemerahan di kaki langit Raja Denta baru terjaga dari tidurnya ketika Seng Dewi malam telah menampakkan diri Tapi walaupun begitu, pemuda berpakaian coklat itu tetap bersikap tenang Pemuda itu tidak merasa takut meskipun berada di tengah pemakaman di malam hari Uuh sambil membuka mulutnya lebar-lebar, Raja Denta menggeliatkan tubuhnya Terasa nikmat sekali melakukan gerakan itu Setelah itu Raja Denta bangkit berdiri Mendadak Huss Angin berhawa dingin berhembus keras Berbeda dengan tiupan sebelumnya Raja Denta pun merasakannya Bulu kuduknya mendadak berdiri Dengan sedikit takut, Raja Denta mengedarkan pandangan berkeliling Sekujur otot dan urat sarafnya menegang Raja Denta telah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Tiba-tiba Hahaha sebuah tawa keras yang menggema di sekitar tempat itu membuat Raja Denta terperanjat kaget Nada tawa itu begitu aneh Pelan, berat dan bergaung seperti bukan keluar dari mulut manusia Melainkan dari mulut hantu penjaga kuburan Dugaan itu membuat bulu-bulu di tubuh Raja Denta berdiri Rasa takut mulai timbul di hatinya Tapi segera ditekannya perasaan itu Apa yang harus ditakuti diriku memiliki kepandayan Hibur Raja Denta dalam hati Siapa kau bentak Raja Denta memberanikan diri Setelah mengedarkan pandangan berkeliling Dan tidak menemukan pemulik tawa aneh itu Memang harus diakui kalau arah tawa itu tidak bisa dilacaknya Tapi Raja Denta berani bertaruh asal suara itu amat dekat dengan tempatnya Anehnya, mengapa dia tidak melihatnya Padahal, suasana di tempat itu cukup terang oleh sinar Dewi Malam Siapa kau? Kalau berani, tunjukkan dirimu tentang Raja Denta lagi seraya mengedarkan pandangan berkeliling Angin malam kembali bertiup Kali ini lebih kencang dari sebelumnya Bersamaan dengan tiupan angin Mendadak di hadapan Raja Denta hadir sesosok tubuh tinggi besar Ah tanpa sadar Raja Denta mengeluarkan jerit kekagetan Kakinya melangkah mundur Kehadiran sosok tinggi besar itu terlalu mendadak ah hingga mengejutkannya Tapi hanya sebentar Raja Denta larut dalam perasaan kaget Sesaat kemudian, pemuda itu mulai memperhatikan sosok tinggi besar di hadapannya Dan Raja Denta bergidik angeri Dalam siraman sinar rembulan, terlihat jelas ciri-ciri sosok tinggi besar itu Sosok itu berpakaian serbah hitam Kulit wajahnya gelap Kunis dan jenggotnya panjang dan jarang-jarang Namun yang membuatnya ngeri adalah sorot metu sosok berpakaian hitam itu Sorot matanya tajam mencorong dan bersinar kehijauan Mirip sorot metu harimau dalam gelap Jangan takut, anak muda Percayalah, aku tidak akan menyakitimu Ucap sosok berpakaian hitam berusaha menenangkan hati Raja Denta Seperti juga tawanya, ucapan sosok berpakaian hitam itu terdengar aneh Pelan, berat, dan bergaung seolah berasal dari tempat yang amat jauh Seakan berasal dari dunia lain Tentu saja hal itu semakin menambah rasa takut Raja Denta Apalagi, ketika pemuda berpakaian coklat itu melihat bibir sosok itu tidak bergerak saat berbicara Dan perlahan-lahan rasa takut yang melanda hati Raja Denta menghilang Ketika melihat sosok berpakaian hitam tidak melakukan tindakan apapun terhadapnya Sosok berpakaian hitam itu memang tidak bermaksud jahat Demikian pikir pemuda berpakaian coklat itu Lalu, apa maksud kedatanganmu kemaritanya Raja Denta? Suaranya masih agak bergetar karena rasa takut yang melandanya belum sepenuhnya lenyap Menolongmu, Raja Denta jawab sosok berpakaian hitam pelan Kau, siapa sebenarnya dirimu? Dari mana kau tahu nama ku tanya Raja Denta tanpa mampu menyembunyikan rasa kagetnya? Hahaha sosok berpakaian hitam tergelak Ketahuilah, Raja Denta Bukan hanya namamu yang aku tahu Tapi juga ayahmu, gurumu dan adik seperguruanmu Bahkan juga masalah yang kau hadapi saat ini Aku tahu semuanya, Raja Denta Aku tidak percaya seru Raja Denta keras Kau bohong hahaha Aku bohong, Denta Hahaha Baiklah, agar kau percaya akan ku buktikan Ayahmu berjuluk Raja Pedang Gurumu, Kidang Loka Dan adik seperguruanmu bernama Salia Saat ini kau tengah dendam pada guru dan adik seperguruanmu karena diperlakukan tidak adil Memang kau benar, Denta? Kidang Loka terlalu menganak emaskan Salia Hah Beraja Denta tersentak mendengar pernyataan sosok berpakaian hitam Betapa tidak semua yang dikatakannya benar Tak ada satu pun yang salah Lalu, dari mana sosok berpakaian hitam itu mengetahuinya siapa kau Mengapa kau mengetahui semua masalah ku Tanya Raja Denta lagi penuh perasaan heran Siapa adanya aku nanti kau pun akan tahu Raja Denta, yang terpenting kau harus tahu bahwa aku datang kemari ingin menolongmu Tanpa bantuanku, kau tidak akan dapat membalas sakit hatimu Jangankan menghadapi gurumu, melawan Salia saja kau tak akan menang Tapi bila kau mau ku bantu semua sakit hatimu akan terbalas Bukan itu saja, semua yang kau inginkan akan tercapai Tak terkecuali golok api dan wardani Bagaimana, Denta Beraja Denta tertegun Pemuda itu bingung Kalau menuruti perasaan hati, ingin rasanya diterima bantuan yang ditawarkan sosok berpakaian hitam Tapi, bagaimana mungkin dia menerima bantuan orang yang sama sekali tidak dikenalnya Bahkan tidak mau mengenalkan diri dan sosok berpakaian hitam Agaknya tahu kalau Beraja Denta merasa bimbang Coba bayangkan Denta Kedudukanmu adalah kakak seperguruan Tapi mengapa kau justru dianaktirikan Wardani dijodohkan dengan Salia Tidak hanya itu saja Golok api pusaka yang amat dasyat Diberikan pada adik seperguruanmu itu Sedangkan kau hanya sebuah pedang yang tidak berguna Tidak mempunyai kedasyatan sama sekali bujuk sosok berpakaian hitam Dan bujukan itu termakan Beraja Denta Pemuda itu mengaguk-aguk membenarkan ucapan sosok itu Memang aku merasa sakit hati pada mereka Baik pada guruku maupun adik seperguruanku Tapi apa dayaku mereka memiliki kepandaian di atasku Walaupun kau bantu Belum tentu aku berhasil membalas sakit hati ini Ucap Beraja Denta Ada nada keputusasaan dalam suaranya Hahaha sosok berpakaian hitam tertawa Kau meragukan kemampuanku, Denta Hahaha lucu Kau tahu Jangankan Kidang Loka dan Salia Tiga orang semacam Kidang Loka pun Jangan harap dapat mengalahkanku Ujar sosok berpakaian hitam menyombongkan diri Apa semua yang kau katakan itu bisa dipercaya Tanya Beraja Denta ragu Kau boleh membuktikannya Denta tanpa ragu-ragu sosok berpakaian hitam mengajukan diri Tapi aku mempunyai satu syarat Sepasang alis Beraja Denta langsung berkerut Perasaan curiganya pun timbul Rupanya kau hendak menipuku Hei Jangan harap aku bisa kau tipu kau terlalu curiga Denta Tapi kalau kau memang tidak mau kubantu tidak apa Aku tidak merasa rugi Kau boleh mati sengsara karena memendam sakit hati Denta Dan Salia akan menari-nari penuh kegembiraan di atas mayatmu Tak lama lagi dia akan mendapat tuardani Setelah berkata demikian Sosok berpakaian hitam membalikan tubuh Melihat tindakannya Kelihatannya sosok berpakaian hitam hendak meninggalkan tempat itu Tapi Tunggu cegah Beraja Denta Mengapa Mencegahku Bukankah kau ingin memendam sakit hatimu sampai mati EJ Sosok berpakaian hitam tanpa membalikan tubuh Aku minta maaf atas kecurigaanku yang terlalu berlebihan Ku mohon kau jangan pergi Pinta Beraja Denta Semula Beraja Denta memang merasa curiga pada sosok berpakaian hitam Tapi Ucapan terakhir sosok itu membuat Beraja Denta mengambil keputusan untuk mengetahui lebih dulu syarat yang akan diajukan sosok berpakaian hitam Siapa tahu syarat itu tidak berat Dan siapa tahu sosok berpakaian hitam tidak membual tentang kepandainya Jadi kau menerima pertolonganku tanya sosok berpakaian hitam seraya membalikan tubuh Benar, Beraja Denta mengangguk Tapi aku ingin mengetahui syaratnya lebih dahulu Bila persyaratan itu tidak berat dan aku mampu melakukannya Maka dengan senang hati akan ku terima pertolonganmu Percayalah padaku, Denta Syarat itu sama sekali tidak berat Bahkan amat ringan, sosok berpakaian hitam berusaha meyakinkan Beraja Denta Bisa kau katakan sekarang tentu saja, Denta mantap dan tegas kata-kata yang keluar dari mulut sosok berpakaian hitam Syaratnya mudah saja Jauhkan pedang itu dari tubuhmu Hah Beraja Denta terperanjat mendengar syarat yang tidak disangka-sangka itu Agak ragu-ragu dicabutnya pedang yang tergantung di punggung Apakah yang kau maksudkan pedang ini benar? Jawab sosok berpakaian hitam singkat seraya menganggukan kepala Tapi, kenapa tanya Beraja Denta heran? Sekelebat menyelinap perasaan curiga di hati Beraja Denta Pedang yang dimaksudkan sosok berpakaian hitam itu adalah pedang pusaka warisan gurunya, pedang lembun Jangan-jangan sosok berpakaian hitam sengaja merancang siasat itu untuk mencuri pedang itu Buang jauh-jauh perasaan curigamu, Denta Ujar sosok berpakaian hitam melihat Beraja Denta tercenung Ada alasan kuat yang membuatku sulit untuk membantumu jika pedang itu ada pada dirimu Bisa kau jelaskan alasannya tanya Beraja Denta hati-hati, tidak sembarangan menuduh seperti sebelumnya Sosok berpakaian hitam tidak segera memberikan jawaban Sosok itu tercenung sejenak seperti tengah mempertimbangkan pantas atau tidak pertanyaan itu dijawabnya Ceritanya cukup panjang, Denta Aku tidak yakin kau mau mendengarkannya, ujar sosok berpakaian hitam Tidak apa Aku bersedia mendengarkan Aku sedang tidak terburu-buru Ceritakan saja, agar semua menjadi jelas dan tidak ada keraguan padaku terhadap maksud baikmu Timpal Beraja Denta Hahaha Baiklah, kalau memang itu yang kau inginkan Ujar sosok berpakaian hitam mengalah Ada rasa enggan dan berat hati pada ucapan sosok itu untuk menyebutkan alasannya Kini dengarkanlah baik-baik ceritaku ini Empat puluhan tahun yang lalu aku adalah seorang tokoh yang amat ditakuti Sebab, kepandayan yang kumiliki sangat tinggi Belum pernah sekalipun aku menderita kekalahan Padahal telah ratusan kali aku terlibat pertarungan Sosok berpakaian hitam memulai ceritanya Kenyataan itu membuat musuh-musuhku merencanakan siasat untuk melenyapkan aku Sosok berpakaian hitam menghentikan ceritanya sejenak Secara sambil lalu, ditatapnya wajah Beraja Denta Ingin diketahuinya tanggapan pemuda berpakaian coklat itu Tapi Beraja Denta diam saja Meskipun tarikan wajah dan sorot matanya menunjukkan Kalau pemuda itu mendengarkan ceritanya dengan penuh minat Siasat licik mereka berhasil Aku dapat mereka usir dari dunia ini Tidak hanya itu saja Mereka menciptakan sebuah pedang yang membuatku sulit untuk kembali ke dunia Itulah pedang yang ku maksud Sosok berpakaian hitam mengakhiri kisahnya dengan menunjuk pedang embun yang berada di tangan Beraja Denta Beraja Denta mengernyitkan kening Kisah yang diceritakan sosok berpakaian hitam sulit untuk diterima akal sehatnya Banyak hal yang masih belum dimengertinya Bagaimana, Denta apakah sudah mengerti Mengapa aku menyuruhmu menjauhkan pedang itu dari kutanya sosok berpakaian hitam Tak sabar melihat Beraja Denta hanya tercenung Hahaha hanya sedikit saja yang ku mengerti Ceritamu sulit dipahami Aku hanya dapat menyimpulkan kalau kau takut pada pedang ini Bisa kau ceritakan lebih jelas lagi tidak, Denta? Aku sudah menceritakannya dengan terperinci agar kau dapat mengerti Rasanya memang sulit untuk dimengerti Tapi agar kau percaya dengan kebenaran ceritaku, kau boleh menyerangku Caranya terserah padamu, dengan syarat kau jangan mendekatiku Jarak terdekat antara kau dan aku sejauh dua tombak Bila kau memaksa lebih dekat lagi, aku akan celaka Pedang embun menyebarkan hawa yang mampu membunuhku jelas sosok berpakaian hitam Melihat sikap dan nada bicara sosok berpakaian hitam Mulai timbul rasa percaya di hari Beraja Denta Pemuda berpakaian coklat itu melihat kesungguhan dalam ucapan dan sikap sosok berpakaian hitam Terlihat jelas betapa tokoh misterius itu amat takut pada pedang embun Baik, aku akan menyerangmu Tapi ingat, kau yang mengajukan diri, bukan aku Jadi aku tidak mau disalahkan bila terjadi apa-apa atas dirimu Jangan khawatir, Denta Aku tidak akan menyalahkanmu bila terjadi hal yang tidak diinginkan atas diriku Percayalah Tidak akan terjadi hal-hal buruk padaku Mulailah, Denta Aku telah siap Ingat Jangan ragu-ragu Keluarkan seluruh kemampuanmu Ada nada keyakinan yang sangat dalam ucapan sosok berpakaian hitam Baik Beraja Denta Segera menyilangkan kedua tangannya di depan dada Kemudian perlahan-lahan tapi penuh kekuatan Ditariknya kedua tangan itu ke sisi pingang Bunyi berkerotokan keras seperti tulang-tulang patah terdengar ketika kedua tangan itu bergerak menuju tempat yang dituju Lalu, Hih sambil menggertakan gigi, beraja dan tetap mendorong kedua tangannya ke depan Seketika itu pula meluncur serangkum angin berhawa panas ke arah sosok berpakaian hitam Tapi sosok berpakaian hitam kelihatan tenang saja Dia berdiri tegak di tempatnya Diam Tidak terlihat tanda-tanda sosok itu akan menanggapi serangan itu Baik dengan mengelak atau menangkis Dan ternyata tokoh misterius itu memang tidak melakukan tindakan apapun Bahkan sampai pukulan jarak jauh beraja Denta menghantamnya Saat itulah terjadi peristiwa aneh yang membuat sepasang metemurid kidang loka ini membelalak lebar Tubuh sosok berpakaian hitam tidak bergeming dari tempatnya Padahal, beraja Denta sangat yakin pukulan jarak jauhnya sudah mengenai sasaran Tapi mengapa tidak terjadi akibat apapun mendadak Berak Sebatang pohon besar yang berada tepat di belakang sosok berpakaian hitam hancur berantakan mengeluarkan bunyi hiruk piku Apalah yang telah terjadi mengapa pohon itu hancur berantakan apakah terkena pukulan jarak jauhnya Kalau benar, mengapa sosok berpakaian hitam tidak mengalami kejadian apapun seharusnya Bila benar hancurnya pohon itu karena pukulan jarak jauh beraja Denta Sebelum mengenai pohon itu, sosok berpakaian hitamlah yang terkena lebih dulu Karena tokoh misterius itu tepat berada di bawah pohon Kejadian aneh itu membuat beraja Denta kebingungan Untuk beberapa saat lamanya pemuda itu tertegun Dengan menak dipenuhi bebagai macam pertanyaan yang tidak mampu dijawabnya Hahaha Mengapa kau kelihatan bingung, Denta? Kalau ingin lebih jelas, seranglah aku dengan senjata rahasiamu Kidang Loka telah mengajarkan Kero melemparkan pisau terbang yang baik padamu Kan ujar sosok berpakaian hitam penuh kemenangan Tanpa membantah sedikit pun, Beraja Denta segera melaksanakan usul sosok berpakaian hitam Dia ambilnya beberapa batang pisau dari buntalan yang selalu di bawahnya Memang, satu-satunya Kero untuk mengungkapkan keandahan tadi adalah dengan mengerimkan serangan senjata Kalau menggunakan senjata, dia bisa melihat apakah serangan itu mengenai sasaran atau tidak Hih sambil menggertakan gigi, Beraja Denta mengibaskan tangannya Seketika itu pula tiga batang pisau terbang meluncur deras ke arah sosok berpakaian hitam Semua mengarah pada bagian-bagian yang berbahaya Ulu hati, tenggorokan, dan ubun-ubun Ini menandakan kalau Beraja Denta memang memiliki keahlian melempar pisau terbang Untuk kedua kalinya terjadi peristiwa menakjubkan Tapi, kejadian kali ini justru berhasil menjawab semua pertanyaan yang menggayuti benak Beraja Denta Tampak jelas ketiga pisau terbang itu mengenai sasaran Tapi tidak menancap ke sana, melainkan terus meluncur cap, cap, cap Lesatan pisau-pisau itu baru berhenti ketika menancap di sebuah pohon yang terletak di belakang pohon yang tadi hancur Kejadian ini telah membuat Beraja Denta berhasil menarik sebuah kesimpulan Sosok berpakaian hitam ternyata tidak berwujud manusia seperti dirinya Sosok itu tak ubahnya bayangan Meskipun terlihat mata, tapi tidak bisa disentuh Ataukah itu yang dinamakan roh? Tanya Beraja Denta dalam hati Dan Beraja Denta tidak bisa berlama-lama tenggelam dalam alun pikirannya Hahaha, bagaimana, Denta? Apakah sekarang kau percaya kalau aku tidak bisa dilukai? Ucap sosok berpakaian hitam penuh kemenangan Siapakah sebenarnya manusia atau silu mantanya Beraja Denta agak gugup Perasaan takut yang telah lenyap perlahan-lahan timbul kembali Hahaha, bukannya menjawab pertanyaan itu Sosok berpakaian hitam malah menghela napas berat Sebenarnya aku manusia, Denta? Manusia seperti kau Dapat merasakan sakit bila dipukul Tapi sekarang tidak lagi Dan penyebabnya seperti yang telah ku ceritakan padamu Berkat siasat musuh-musuhku Sekarang aku hanya berupa roh Sehingga betapapun saktinya aku Tanpa ada tempat berupa tubuh manusia Aku tidak mempunyai kemampuan apapun Tapi, mengapa kau mengatakan mampu menolong ku tanya Beraja Denta dengan alis berkenyip dalam Pemuda berpakaian coklat itu kembali dilanda kebingungan Ucapan sosok berpakaian hitam berbeda dengan sebelumnya Seperti telah ku katakan, kesaktianku baru akan timbul bila ada manusia yang bersedia menjadi tempat bagi rohku Kebetulan aku bertemu denganmu Melihat kau memendam rasa sakit hati, ku putuskan untuk memilihmu menjadi tempat rohku Dengan adanya rohku pada dirimu, kau bisa mendapatkan yang kau mau Golok api Wardani Menguasai dunia persilatan Apapun yang kau mau akan bisa didapatkan Aku seorang tokoh sakti pada puluhan tahun lalu Bagaimana, Denta jelas sosok berpakaian hitam berusaha merayu Beraja Denta tidak segera menjawab Pemuda itu tercenung Sungguh tidak disangka kelanjutannya akan seperti ini Sehingga kalau semula dia sudah merasa mantap akan menerima tawaran sosok berpakaian hitam Kini diputuskannya untuk mempertimbangkan kembali Bagaimana dia tidak bimbang raganya akan dipakai roh sosok berpakaian hitam Lalu, bagaimana dengan rohnya sendiri Bagaimana, Denta tanya sosok berpakaian hitam tidak sabar Kau setuju dengan usulku Sebenarnya aku setuju Tapi bila kau telah masuk ke dalam diriku Bagaimana dengan rohku sendiri Beraja Denta memutuskan untuk berterus terang Hahaha Jangan khawarir, Denta Rohmu tetap ada di tubuhmu Ragamu tetap satu Tapi roh yang menempatinya ada dua Rohmu dan rohku jelas sosok berpakaian hitam Lalu, siapa yang pegang peranan atas tubuhku rohmu atau rohku tanya beraja Denta lagi Tentu saja rohmu, Denta Sebab kau mempunyai akal sehat Pikiran Dengan sendirinya, kau yang mengendalikan tubuhmu Bukankah itu berarti rohmu yang menjadi penguasa atas tubuhmu Sedangkan aku hanya membantu bila kau menghadapi lawan tangguh Mengapa kau menanyakan hal itu sosok berpakaian hitam Balas bertanya setelah memberi penjelasan pada pemuda berpakaian coklat itu Hanya Ingen tahu saja Aku khawatir jika telah memasuki ragaku Kau akan mengambil alih kepemimpinan Kemudian kau bebas memenuhi keinginanmu dengan menggunakan ragaku Sementara keinginanku tidak terpenuhi Jawab Raja Denta sejujurnya Hahaha, rupanya itu yang membuatmu merasa bimbang Denta, tidak usah khawatir Percayalah, aku berjanji akan membalaskan semua sakit hatimu Dan mendapatkan semua yang kau inginkan Janji sosok berpakaian hitam sungguh-sungguh Apakah janjimu bisa dipercaya Raja Denta meminta kepastian Mengapa kau masih meragukannya, Denta? Apakah kau tidak membuktikan sendiri kebenaran setiap ucapanku Sosok berpakaian hitam balas bertanya Bukannya aku tidak percaya Aku hanya, yah, khawatir saja Dan, buang jauh-jauh perasaan khawatirmu itu Potong sosok berpakaian hitam tak sabar Kau akan membuktikan sendiri kebenaran janjiku Raja Denta langsung terdiam Bagaimana, Denta? Bisa kita mulai cepatlah Sebab bila matahari telah terbit Aku tidak akan bisa masuk ke dalam tubuhmu Terdengar jelas nada tidak sabar Dalam ucapan sosok berpakaian hitam itu Baiklah, aku setuju Jawab Raja Denta tidak mempunyai pilihan lain Kalau begitu, singkirkan pedang embun dari tubuhmu Ucap sosok berpakaian hitam Cepat-cepat lemparkan jauh-jauh Toh senjata itu tidak berguna sama sekali Dibandingkan golok api Dia tidak mempunyai keistimewaan apapun Kali ini beraja Denta tidak membantah lagi Meskipun sebenarnya merasa sayang Dilemparkannya pedang embun itu Nanti dia pun akan mendapatkan gantinya Sebuah pusaka yang jauh lebih hampuh Golok api Hahaha sosok berpakaian hitam tergelak Melihat pedang embun melayang-layang jauh Perasaan gembira yang sangat terlihat jelas Dalam tarikan wajah dan sorot matanya Bagus, bagus, Denta Sekarang, kau bersiaplah usai Berkata demikian Tiba-tiba tubuh sosok berpakaian hitam lenyap Dan berganti dengan seberkas sinar merah Sinar itu melesat masuk ke tubuh Raja Denta Seketika itu pula, tubuh Raja Denta yang semula tenang menggeletar hebat Rasa panas yang sangat merayapi sekujur tubuh pemuda itu Ditambah dengan rasa sakit yang tidak terperikan A-a-a Raja Denta melolong karena tak kuat menahan rasa sakit dan panas yang mendera Dalam cekaman penderitaan yang dialami Raja Denta mengguling-gulingkan tubuhnya ke sana kemari Untung saja makam orang tuanya terpisah agak jauh dengan makam lainnya Hingga tidak satu pun makam yang terlanda gulingan tubuhnya Karena tak kuat menahan rasa sakit yang mendera Raja Denta jatuh pingsan Untuk kedua kalinya, tubuhnya tergolek lemas di pemakaman itu Kalau tadi karena tak kuat menahan rasa kantuk Kini disebabkan tak mampu menanggung rasa sakit Entah berapa lama dirinya pingsan Raja Denta tidak tahu Yang jelas, ketika terbangun kegelapan masih menyelimut di tanah pemakaman itu Hari masih malam Perlahan-lahan Raja Denta bangkit Saat itu pula rasa heran menggayuti hatinya Tubuhnya terasa ringan sekali seperti melayang Tidak hanya itu Di bawah pusarnya ada hawa hangat berputar Semua itu mengherankan Raja Denta Dia jadi tidak mengerti Dicobanya untuk mengingat-ingat peristiwa yang dalamnya Raja Denta pun berhasil mengingatnya Benarkah ini semua karena masuknya sosok berpakaian hitam ke dalam dirinya Benar, Denta? Semua keandahan yang kau rasakan karena aku telah masuk ke dalam tubuhmu Terdengar jelas suara sosok berpakaian hitam Tapi Raja Denta tidak bisa memastikan dari mana datangnya Seperti dari dalam dadanya Tapi mengapa terdengar jelas di telinga sekarang kau telah menjadi orang sakti Denta? Seluruh ilmu yang kumiliki dapat kau pergunakan sesuka hatimu Lagi-lagi terdengar suara sosok berpakaian hitam Kau lihat batu besar di sebelah kananmu itu Denta beraja Denta mengalihkan pandangan ke arah yang dimaksud sosok berpakaian hitam Pemuda itu pun melihatnya Sebuah batu yang kelihatan kokoh bukan main Besarnya tak kalah dengan seekor kerbau Nah, sekarang dekat di batu itu Denta, ucap suara itu lagi Apa yang harus kulakukan tanya Raja Denta bingung Meskipun demikian Tetap diikutinya perintah sosok berpakaian hitam Dan Raja Denta tersentak kaget Ketika dia melesat ke sana Kecepatan gerakannya tidak bisa diatur Tubuhnya seperti didorong keras ke depan Buru-buru dihentikannya larinya Apa, apa yang terjadi tanya Raja Denta bingung Bagaimana pemuda berpakaian coklat itu tidak gugup Dia tidak mampu menguasai diri Tenang, Denta Tidak apa-apa Kau hanya belum terbiasa dengan kemampuan barumu Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membiasakan diri dengan tingkatanmu sekarang Lebih baik kau pergunakan sebagian kecil tenagamu Yang penting kau harus tenang Mengerti, Denta beraja Denta mengangguk Nah, sekarang hampiri batu itu Tenang saja Tidak usah tergesa-gesa Nasihat sosok berpakaian hitam Beraja Denta tidak berani membantah Diikutinya saran sosok berpakaian hitam Sesaat kemudian, dia telah berada di depan batu besar itu Apa yang harus ku lakukan sekarang Tanya Beraja Denta bingung Sebenarnya, apa maksudmu mengajakku ke batu besar ini Aku ingin menunjukkan kedasyatan ilmuku, Denta Tapi rasanya sulit juga kalau aku terus-menerus memberitahumu Bagaimana kalau kau biarkan aku yang melakukannya untukmu Ujar sosok berpakaian hitam menawarkan diri Beraja Denta tercenung Aku jadi bingung Semula kau bilang seluruh kesaktianmu akan menjadi milikku bila kau telah masuk ke dalam diriku Tapi mana buktinya kalau untuk mengeluarkan ilmumu harus mendengarkan petunjukmu Aku bisa tewas lebih dulu ucap pemuda berpakaian coklat itu berapi-api Hahaha, itu semua tergantung padamu, Denta Aku tidak berbohong sewaktu mengatakan kesaktian yang ku miliki akan menjadi milikmu bila aku masuk ke dalam ragamu Tapi tentu saja kau tidak langsung menjadi sakti begitu aku berada dalam ragamu Ada kesaktianku yang langsung bisa kau dapatkan Tapi ada pula yang tidak sosok berpakaian hitam menghentikan ucapannya Rupanya dia ingin memberi kesempatan pada Beraja Denta untuk mencerna kata-katanya Kesaktianku yang langsung kau dapatkan adalah tenaga dalam dan meringankan tubuh Tanpa perlu ku beri petunjuk Kau telah memiliki keduanya berlipat kali milikmu semula Lanjut sosok berpakaian hitam Sedangkan kesaktianku yang tidak dapat langsung kau rasakan berupa ilmu-ilmu kesaktian Juga ilmu-ilmu gaib Tapi tanpa aku beritahu gerakannya, kau tidak akan dapat melakukannya Untuk itu, berikan kesempatan padaku untuk melakukannya Kau hanya perlu mengosongkan pikiran dan membiarkan anggota tubuhmu bergerak sendiri Bagaimana sosok berpakaian hitam mengajukan tawaran Beraja Denta mengerutkan alis Sebelum aku menjawab pertanyaan itu, boleh aku mengajukan pertanyaan tentu saja Boleh, Denta, jawab sosok berpakaian hitam kalem Aku bersedia menjawab semua pertanyaanmu, terima kasih Aku hanya ingin mengajukan dua buah pertanyaan Siapakah kau sebenarnya dan siapa musuh-musuhmu untuk sesaat Tidak ada jawaban dari sosok berpakaian hitam Hingga Beraja Denta kebingungan Tapi keheningan itu tidak berlangsung lama Beberapa saat kemudian, pemuda berpakaian coklat itu mendapatkan jawaban Sebenarnya berat hatiku untuk mengatakan Tapi ku putuskan untuk memberitahukannya padamu Sebab aku tahu tanpa adanya kejujuran tidak akan ada kerjasama yang baik antara kita Ketahuilah, aku adalah tokoh yang diceritakan gurumu Akulah yang berjuluk Raja Sehir berhati hitam Apalima Beraja Denta sampai terlonjak ke belakang ketika mengetahui siapa sosok berpakaian hitam itu Sungguh tidak disangka dirinya akan bersekongkol dengan musuh ayahnya Sekarang dia dapat menduga siapa musuh-musuh sosok berpakaian hitam itu Siapa lagi kalau bukan ayahnya Dewa tangan sakti dan kidang loka Jadi, kau manusia terkutuk itu tanya Beraja Denta terbata-bata Jangan ulangi makian itu, Denta Jangan membuatku marah Akibatnya akan sangat tidak menyenangkan bagimu ancam sosok berpakaian hitam yang ternyata Raja Sehir berhati hitam Oh, ayah, maafkan aku Sungguh tidak ku sangka masalahnya akan serumit ini Keluh Beraja Denta penuh penyesalan Didekatnya wajahnya dengan kedua tangan Hentikan segala kecengengan itu, Denta Aku paling benci dengan orang yang cengeng tegas Raja Sehir berhati hitam penuh wibawa Tutup mulutmu Beraja Denta keras Tarikan wajahnya menyiratkan kebencian yang sangat Kalau saja Raja Sehir berhati hitam ada di depannya, mungkin sudah diterjangnya Aku bukan orang semacam itu Aku bukan orang cengeng Aku hanya menyesali Mengapa begitu mudah tertipu oleh manusia terkutuk Seperamu ku peringatkan sekali lagi, Denta Jangan coba-coba memakiku Apa kau tidak ingat dengan janji yang telah kita sepakati Tidak ada perjanjian di antara kita Aku tidak sudi membantumu melaksanakan niat busuk itu Ayahku tidak akan tenang di alam baka bila tahu aku bekerja sama denganmu semakin meninggi kata-kata yang dikeluarkan Beraja Denta Jadi, maksudmu perjanjian di antara kita batal boleh Kalau itu yang kau inginkan, aku setuju Asal kau tahu saja, Denta Batalnya perjanjian itu justru menguntungkan diriku Aku jadi tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi keinginanmu beritahu Raja Sehir berhati hitam Tidak apa Dengan begitu, aku pun jadi dapat menggagalkan maksud busukmu tegas Beraja Denta mantap Hahaha Kau keliru, Denta Meskipun perjanjian kita telah kau batalkan Bukan berarti aku tidak bisa melaksanakan keinginanku sebab aku sudah mempunyai tempat Dengan demikian, kesaktian yang kumiliki dapat ku pergunakan kembali Hahaha Kau keliru, Denta kuakui kau telah berhasil masuk ke dalam ragaku Tapi rohku masih ada Aku masih hidup Aku bukan benda mati Tak akan ku biarkan kau mempergunakan ragaku senakmu tegas dan mantap ucapan Beraja Denta Hahaha Lagi-lagi kau keliru, Denta Kuakui saat ini rohmu yang berkuasa atas ragamu Tapi itu tidak akan bertahan lama Kalau aku mau, dengan mudah telah kuambil alih kekuasaan ragamu sejak pertama kali masuk Tapi itu tidak ku lakukan Kau tahu apa sebabnya Raja Sihir Berhati Hitam menghentikan ucapannya, seperti hendak memberikan kesempatan pada Beraja Denta untuk memikirkan jawabannya Tapi ketika sampai beberapa saat tidak ada tanggapan dari pemuda berpakaian coklat itu, Raja Sihir Berhati Hitam menjawabnya sendiri Karena meskipun aku dikenal sebagai tokoh sesat, pantang bagiku untuk mengingkari janji yang telah ku buat Maka ku biarkan rohmu yang memegang peranan atas ragamu Tapi sekarang lain masalahnya Kau telah memutuskan perjanjian Jadi jangan salahkan bila kekuasaan atas ragamu kuambil alih tidak akan ku biarkan kau melakukan itu Manusia Iblis Tandas Beraja Denta Pegas Hahaha Percuma, Denta Apa yang bisa kau lakukan kalau aku mau Sekarang juga kekuasaan atas ragamu kuambil alih Tapi aku tidak ingin melakukannya sekarang Anggaplah itu sebagai tanda terima kasih ku Maka pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya, Denta Aku bersedia menjawab semua pertanyaan yang kau ajukan Utarakanlah Sebanyak-banyaknya pun tidak apa Ujar Raja Sihir Berhati Hitam penuh perasaan gembira Beraja Denta menggertakan gigi Memang tidak ada yang dapat dilakukannya sekarang Kalau menuruti perasaan, ingin diterjangnya Raja Sihir Berhati Hitam Tapi bagaimana bisa tempat tokoh sesat itu berada dalam tubuhnya Akhirnya Raja Denta memutuskan untuk menenangkan hati Dan mengatur pernapasan berulang-ulang Usahanya ternyata tidak sia-sia Sedikit demi sedikit amarahnya berhasil diredakan Lalu, Raja Denta memutuskan untuk menerima tawaran Raja Sihir Berhati Hitam Setidak-tidaknya dia jadi tahu Mengapa Raja Sihir Berhati Hitam yang menurut Kidang Loka telah mati Ternyata masih mampu hidup lagi Meskipun dengan menggunakan raga orang lain ku beri kesempatan sekali lagi padamu, Denta Barangkali ada hal-hal yang mengganjal hatimu Katakanlah, atau, kau telah mengerti semuanya Raja Sihir Berhati Hitam mengajukan tawarannya kembali Setelah menunggu beberapa saat tidak ada tanggapan dari Raja Denta Memang meskipun rohnya berada di dalam raga Raja Denta Tapi apa yang dipikirkan dan terpendam di hati pemuda berpakaian coklat itu tidak diketahuinya Sebab walaupun berada dalam satu raga, pikiran mereka tidak bersatu Ini sesuai dengan perjanjian yang dibuat Walaupun sebenarnya, Raja Sihir Berhati Hitam ingin dapat mengetahui semua yang terbentuk di hati dan pikiran Raja Denta Tapi itulah kehebatan Raja Sihir Berhati Hitam Dia tidak mau mengingkari perjanjian yang telah dibuat Memang banyak hal yang tidak ku mengerti, ucap Raja Denta pelan Kalau begitu, utarakanlah Aku akan menjawab dengan sejujurnya Janji Raja Sihir Berhati Hitam Beraja Denta menarik napas dan menghembuskannya Seakan-akan tengah membuang beban berat yang mengganjal dadanya Guruku bercerita kalau dia bersama dua orang kawannya telah berhasil menewaskanmu Tapi mengapa kau dapat hidup kembali, meskipun dengan menggunakan raga orang lain Padahal sepanjang yang ku tahu, orang yang telah mati tidak akan dapat hidup kembali Ujar Beraja Denta Datar Hahaha Itulah kehebatanku, Denta Umumnya orang yang telah tewas tidak akan bisa hidup kembali, meskipun menggunakan raga orang lain Tapi aku adalah Raja Sihir Berhati Hitam Sebagaimana seorang Raja Sihir, tentu aku banyak memiliki ilmu-ilmu gaib yang menurut pendapat orang mustahil untuk dilakukan Sampai di sini Raja Sihir Berhati Hitam menghentikan penjelasannya Itu disengajanya agar beraja dan tak bisa mengerti Sebab hal yang akan diuraikannya tidak mudah untuk dicerna akal sehat Ilmu-ilmu gaib itu sebagian besar ku dapatkan dengan care, tidak wajar Tak jarang aku menggunakan korban persembahan berupa manusia Sebagai imbalannya, aku mendapat ilmu-ilmu aneh yang tidak masuk akal Satu di antara ilmu yang ku dapatkan adalah keampuhan ucapanku Semua ucapanku, apalagi yang berupa sumpah, akan dapat terwujud Entah bagaimana caranya, dan kapan terjadinya, sejenak Raja Sihir Berhati Hitam menghentikan ucapannya Ilmu itulah yang ku pergunakan saat aku menjelang ajal karena keroyokan gurumu, ayahmu, dan dewa tangan sakti Di saat sekarat itu ku ucapkan sumpahku, apa yang kau katakan saat itu Raja Sihir tanya beraja dentah tak sabar lagi memendam rasa ingin tahunya Raja Sihir Berhati Hitam tidak segera menjawab pertanyaan itu Dia tercenung sejenak seperti tengah mengingat ucapan yang dulu dikeluarkannya Begini, dentah, ku akui kali ini aku kalah Tapi, suatu saat aku akan bangkit dan menebus kekalahanku Aku akan menitis pada salah seorang keturunan kalian yang bertindak murtad suasana Langsung hening ketika Raja Sihir Berhati Hitam menyelesaikan ucapannya Beraja dentah termenung Tarikan wajah dan sorot meta pemuda berpakaian coklat itu menyeratkan penyesalan yang sangat Dalam hati disayangkannya kecerobohan kidang loka Kalau saja kakek berpakaian putih itu memberitahu mengenai sumpah Raja Sihir Berhati Hitam Mungkin semua peristiwa ini tidak akan terjadi Tapi nasi telah menjadi bubur Tidak akan mungkin bisa diubah lagi Karena sumpahku itu, rohku melayang-layang kesana kemari Puluhan tahun aku harus menahan diri Selama itu kuikuti kehidupanmu, kidang loka, dan salia Sungguh tidak ku sangka kalau akhirnya jalan terbuka bagiku Tak lama lagi dendam puluhan tahun akan ku tuntaskan Hahaha Raja Sihir Berhati Hitam menutup ucapannya dengan tawa panjang Sebuah tawa kemenangan Bagaimana, denta? Apakah masih ada pertanyaan lainnya? Kalau ada, keluarkan saja Biar semua yang mengganjal di benak dan dadamu dapat tuntas saat ini Kalau tidak, sudah saatnya bagiku untuk mengambil alih kekuasaan atas ragamu tidak Tak akan ku biarkan kau melakukannya jerit Raja Denta kalap Dalam cekaman perasaan takut dan cemas yang menggelegat Raja Denta melesat pergi Seluruh ilmu meringankan tubuhnya dikerahkan untuk secepatnya meninggalkan tempat itu Padahal, saat itu di dalam diri Raja Denta tengah bergolak Suatu kekuatan hebat Raja Denta tidak dapat mengatur keseimbangan lesatannya Baru sekali melesat dia hampir terjatuh Tapi pemuda berpakaian coklat itu tidak peduli Kakinya tetap diayunkan Yang ada di benaknya hanya satu Berlari-lari sejauh-jauhnya dari tempat itu Tapi baru beberapa lesatan Raja Denta memutuskan untuk menghentikan larinya Setelah beberapa kali dia hampir menabrak pohon Karena tidak mampu mengatur kecepatannya Pemuda berpakaian coklat itu membanting tubuhnya Dan bergulingan di tanah untuk mematahkan sisa lesatannya Hup ha 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 suara tawa keras yang menggemat terdengar ketika Raja Denta bangkit dari bergutinya Suara tawa itu seperti memenuhi isi kepalanya Sehingga kedua telinganya tidak dapat mendengar suara-suara lain Yang terdengar hanya suara tawa itu Tawa Raja Sihir berhati hitam Menghadapi kenyataan ini Raja Denta semakin kalap Kedua tangannya dikepalkan Dan semua kekuatannya dikumpulkan Lalu dia berteriak sekuat-kuatnya Itu dilakukan Raja Denta untuk menghalau suara tawa yang memenuhi kepalanya Sebenarnya, keras bukan main teriakan yang dikeluarkan Raja Denta Bahkan menggelegar seperti halilintar menyambar Tapi aneh, Raja Denta tidak mendengarnya Yang terdengar tetap tawa keras Raja Sihir berhati hitam Hingga Raja Denta bertambah kalap Sambil mengeluarkan teriakan sekeras-kerasnya Tangannya didekapkan ke telinga Pemuda itu berusaha membendung pengaruh tawa Raja Sihir berhati hitam Sayang sekali usaha Raja Denta sia-sia Bahkan suara tawa itu terdengar semakin keras Dengan diliputi rasa panik yang menggelegak Raja Denta mengamuk Mampus kau, manusia siluman Hih Raja Denta menghentakkan kedua tangannya ke sana kemari Tidak hanya tangan Juga kedua kakinya Pemuda itu terus bergerak seperti orang sedang bertarung Hebat bukan menamukan Raja Denta Bunyi menderu, mengaung dan mencicip mengiringi setiap gerakannya Tanah terbongkar di sana-sini Kalau saja saat itu siang hari Mungkin dibu tebal akan mengepul tinggi ke udara Untung saja Raja Denta mengamuk di sebuah tanah lapang berumput yang cukup luas Sehingga tidak terjadi hal-hal yang membahayakan Sebab Raja Denta tidak mempedulikan keadaan sekitarnya Yang ada di benak Raja Denta hanya satu Menghilangkan suara tawa yang memenuhi kepalanya Dan ternyata setelah mengamuk sejadi-jadinya Pengaruh suara tawa itu agak berkurang Kenyataan ini membuat semangat Raja Denta bangkit Hingga amukannya semakin diperhebat Raja Denta mengeluarkan seluruh ilmunya Dari ilmu-ilmu dasar sampai ilmu andalan Dan kini pemuda berpakaian coklat itu tengah menggunakan ilmu andalannya Jurus kala jengking Raja Denta menyusun kedua tangannya membentuk cakar aneh Dengan kedudukan jari-jari seperti itu Dia mengamuk Bunyi cicitan senantiasa terdengar setiap kali tangannya bergerak Jurus kala jengking ternyata memang sebuah jurus yang dasyat Tidak hanya kedua tangan itu saja yang berbahaya Kedua kakinya pun bisa mencuat melakukan serangan yang tidak terduga Tapi baru beberapa jurus Raja Denta memainkan jurus kala jengking Mendadak terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan Di saat pemuda berpakaian coklat itu tengah mengayunkan tangan Untuk melancarkan sebuah serangan ke arah pelipis kiri Ayunan tangan itu terhenti di udara Seperti tertahan suatu kekuatan yang tidak nampak Raja Denta terkejut bukan main melihat kenyataan ini Sebuah kekuatan aneh memaksa tangannya bergerak ke arah lain Demikian kuat, sehingga Raja Denta yang memaksakan diri Untuk meneruskan penggunaan jurus kala jengking terpaksa mengerahkan seluruh tenaganya Suara ahahuhuh keluar dari mulutnya Ketika Raja Denta berusaha meneruskan jurus kala jengkingnya Tapi betapapun telah diusahakan, hasilnya tetap sama Bahkan perlahan-lahan tangan itu bergerak ke arah yang berlawanan Ke kanan Dan terus terbawa ke sana Meskipun demikian, Raja Denta tidak putus asa Sisa-sisa tenaganya terus dikerahkan untuk mengarahkan tangannya pada tujuan semula Tapi tetap saja sia-sia Tangan itu terus terbawa ke kanan Akhirnya, Raja Denta tidak sanggup lagi bertahan Pemuda itu pasrah Dibiarkan saja tangannya dibawa oleh kekuatan tak nampak itu Kepasrahan Raja Denta berakibat fatal Kekuatan yang menarik tangannya ternyata demikian dasyat Begitu tidak ada perlawanan, tangan Raja Denta terbawa tarikan itu Karena arahnya terus ke kanan, tubuh Raja Denta pun berputar Bahkan demikian cepat Kini tubuh Raja Denta berputar seperti gasing Cukup lama juga, sebelum akhirnya berhenti secara mendadak Dan seiring dengan terhentinya putaran itu, Raja Denta memasang kuda-kuda sejajar Kedua kakinya agak dibungkukan, sedangkan kedua tangannya dengan jari-jari terbuka lurus dijulurkan di depan dada Mendadak Hahaha Raja Denta tertawa bergelak Keras, berat, dan bergaung Seperti tawa hantu kuburan Jelas tawa itu bukan milik Raja Denta Ini terbukti beberapa saat kemudian Kidang loka Tunggulah Sebentar lagi dendam kesumat puluhan tahun lalu akan kutuntaskan Tidak hanya kau yang akan kubunuh Tapi juga semua orang yang mempunyai hubungan denganmu Baru setelah itu, dunia persilatan akan kukuasai Hahaha Raja Denta sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi atas raganya Sekarang yang berkuasa di sana roh Raja Sehir berhati hitam Tokoh sesat yang mahir berbagai ilmu gaib itu telah membuktikan kebenaran sesumbarnya Bahwa tidak sulit baginya untuk menguasai raga Raja Denta Raja Denta, yang telah ditunggangi Raja Sehir berhati hitam, terus tertawa-tawa Terlihat jelas kalau dia sedang gembira Tawanya baru berhenti ketika langit di ufuk timur memancarkan bayis kemarahan Pertanda tak lama lagi Seng Surya akan muncul Pagi akan datang menggantikan malam Saat itulah, Raja Denta melesat meninggalkan tempat itu enam hia Hia Aachitar Bunyi lecutan cambuk, bentakan-bentakan keras penunggang kuda dan derap langkah binatang itu membelah suasana pagi Saat itu cuaca sangat cerah Seng Surya yang belum lama menampakan diri, memancarkan sinarnya yang lembut ke bumi Angin berhembus pelan Lembut membelai kulit Tapi suasana seperti itu tidak menarik perhatian penunggang kuda Dia seorang pemuda berpakaian kuning Berwajah tampan dan gagah Tapi saat itu terlihat kusut dan penuh debu Agaknya, pemuda berpakaian kuning itu telah menempuh perjalanan jauh dan melelahkan Citar Pemuda berpakaian kuning kembali melecutkan cambuknya ke bagian belakang kuda Rupanya, pemuda itu menginginkan binatang tunggangannya berlari lebih cepat Padahal kuda berwarna coklat mulus itu telah berlari sangat cepat Bahkan seperti tidak menginjak tanah Debu yang mengepul tinggi ke udara menjadi tanda betapa cepat binatang itu berlari Hiya Hiya Sambil mengeluarkan bentakan-bentakan, entah untuk yang keberapa kali, pemuda berpakaian kuning melecutkan cambuknya kembali Pandangannya diarahkan ke depan Tiba-tiba sepasang mata pemuda itu membelalak lebar Sekitar 15 tombak di depannya tampak berdiri sesosok tubuh Melihat letak berdirinya yang berada tepat di tengah jalan Pemuda berpakaian kuning itu dapat menduga sosok itu sengaja menghadang perjalanannya Menyadari hal ini, pemuda itu memperlambat laju kudanya Sementara pandangannya tetap diarahkan pada sosok yang menghadang jalannya Ingin diketahuinya, siapa sosok yang begitu usil itu Semakin lama jarak antara mereka semakin dekat Hingga ciri-ciri sosok itu semakin jelas terlihat Ah jeritan kaget keluar dari mulut pemuda berpakaian kuning ketika melihat jelas sosok yang menghadang perjalanannya Sosok itu ternyata seorang pemuda berusia 20 tahun dan berpakaian coklat Dari sikapnya dapat diketahui kalau pemuda berpakaian kuning itu mengenai penghadangnya Terbukti beberapa saat kemudian Kakang beraja denta Mengapa berada di sini, Ken? Guru amat mencemaskan keadaanmu Ujar pemuda berpakaian kuning itu pelan Sambil berkata demikian, pemuda berpakaian kuning melompat turun dari punggung kuda Kemudian, dituntunya binatang itu menghampiri sosok itu yang ternyata beraja denta Hektometer tanggapan yang diberikan pemuda berpakaian coklat hanya dengusan Hingga pemuda berpakaian kuning terkejut Itu terlihat jelas pada riak di wajahnya Tapi cepat-cepat ditutupinya dengan senyuman lebar Sedangkan kakinya terus diayunkan mendekati beraja denta Tidak usah berpura-pura ramah, Salia sentak beraja denta kasar Kehadiranku di sini bukan untuk beramah-tamah denganmu Tapi untuk menuntaskan masalah kita seketika itu pula Pemuda berpakaian kuning yang tidak lain Salia, menghentikan langkah Pemuda itu segera menyadari akan terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan Maka dia bersikap waspada Kini dirinya berdiri di hadapan beraja denta dalam jarak tiga tombak Apa maksudmu, Kang? Aku tidak mengerti Tanya Salia berpura-pura tidak tahu Pemuda berpakaian kuning itu sengaja mengajukan pertanyaan seperti itu Untuk memastikan kebenaran dugaannya Dia menduga, beraja denta sengaja mencegatnya untuk mencari keributan Tidak usah berpura-pura, Salia sergah beraja denta Kau dan guru telah bersekongkol mengucilkan aku Guru menganak emaskan dirimu, sedangkan aku dianaktirikan Kau diberikan golok api dan wardani Tapi aku Sekarang aku akan menuntut hak-hakku Berikan golok api padaku, Salia Atau, aku akan mengambilnya secara paksa Sekarang Salia yakin kalau keributan antara dia dan kakak seperguruannya tidak bisa dihilangkan lagi Maka tali kekang kudanya dilepaskan Pergilah, kilat Cari makanan perintah Salia pada binatang tunggangannya Seperti mengerti perintah majikannya Kuda coklat itu berlari mencongklang meninggalkan tuannya Binatang itu menuju hamparan rumput hijau yang terletak di kanan-kiri jalan Beraja denta menatap kuda coklat itu sesaat Mulutnya menyunggingkan senyum keji Seekor kuda yang baik, heh Sayang sekali dia harus mati darah ucapan Beraja denta Hati Salia langsung tercekat Dia merasakan ada ancaman atas diri kudanya dalam ucapan kakak seperguruannya Apa, apa maksudmu? Ken tanya Salia Sederhana saja, jawab Beraja denta tenang Aku ingin membunuh kuda itu Apa sentak Salia kaget Kau gila, Ken? Jangan harap aku akan membiarkanmu melakukan tindakan keji itu Hahaha Tanggapan atas pernyataan Salia adalah tawa gelak Beraja denta Tawa itu terdengar menyeramkan karena nadanya yang aneh, keras, berat, tapi bergaung Bahkan tanpa sadar bulu kuduk Salia merinding Kau ingin mencegahnya, Salia Hahaha Cobalah kalau kau mampu setelah berkata demikian, Beraja denta mengeluarkan siulan Nadanya terdengar aneh tindakan Beraja denta membuat Salia heran Apa yang hendak dilakukan Beraja denta tanya pemuda berpakaian kuning itu dalam hati Ternyata Salia tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui maksud siulan Beraja denta Karena sesaat kemudian, terdengar ringkikan kudanya Ringkik ketakutan dan kegelisahan Salia tampak keheranan Apa yang terjadi dengan binatang tunggangannya sehingga gelisah begitu dengan agak terburu-buru Tanpa melepaskan perhatiannya pada Beraja denta karena takut dibokong Salia memandang sekilas ke arah kudanya berlari Salia langsung terkejut Binatang tunggangannya tampak sangat ketakutan Kudanya itu berlari cepat meninggalkan tempat itu sambil mengeluarkan ringkikan nyaring Kilat Kembali seru Salia keras Tapi kuda coklat itu tidak mempedulikan panggilannya Binatang itu terus berlari Hingga Salia bingung bercampur heran Sebab, sebelumnya tidak pernah sekalipun kuda itu membangkang perintahnya Tapi sebelum Salia berbuat sesuatu, terdengar bunyi mendesis Tidak hanya satu, tapi banyak Dan diiringi dengan tersibatnya rumputan di sekitar tempat itu Ah-ah-ah tanpa sadar Salia mengeluarkan jeritan kaget Karena pemandangan mengerikan yang tampak di hadapannya Ratusan, bahkan mungkin ribuan ular dari berbagai jenis dan ukuran merayap cepat mengejar kudanya Untuk sesaat Salia melupakan kehadiran Beraja Denta Pemandangannya terpaku pada ribuan ekor ular itu Berbagai pertanyaan bergayut di benaknya Mengapa ular-ular itu datang berbondong-bondong Mengapa mereka seperti mencecar kudanya Kuda bagus itu tidak akan selamat Ucapan Beraja Denta membuat Salia sadar dari ketertegunannya Segera perhatiannya dialihkan pada Beraja Denta Pemuda berpakaian coklat itu balas menaptapnya Kuda itu akan mati dengan seluruh daging di tubuhnya lenyap Ular-ular itu akan berpesta pora Terdengar sangat yakin ketika Beraja Denta mengemukakan pernyataannya Salia tersenyum untuk menutupi perasaan cemasnya akan keselamatan kudanya Kau keliru, Ken? Kuda itu bukan binatang sembarangan Di samping cerdik, larinya pun cepat Dengan mudah ada akan meninggalkan ular-ular yang memburunya Jangan terlalu yakin, Salia, Bantah Beraja Denta Apa kau tidak melihat hamparan rumput itu tempat berakhirnya Padang rumput ini tak kurang 200 tombak dari sini Sebelum kudamu yang cerdik itu tiba Ular-ular itu telah berada di sana Apakah kau masih berkeyakinan kuda itu akan lolos dari maut Ada nada ejekan dalam ucapan Beraja Denta Apalagi saat pernyataan itu ditutup dengan gelaktawanya yang aneh Tapi Salia tidak sempat memperhatikan semua itu Pandangannya telah dialihkan pada tempat hamparan rumput itu berakhir Seketika itu pula hatinya tercekak Kudanya baru mencapai setengah perjalanan Padahal Salia berani bertaruh kalau saat itu di ujung sana telah berkumpul ratusan bahkan mungkin ribuan ekor ular Binatang melata itu telah siap menjarah tubuh kudanya Kilat teriak Salia bingung Pemuda berpakaian kuning itu menyadari kalau nyawa kudanya tidak akan tertolong lagi Jalan keluar bagi binatang itu sudah tidak ada lagi Di ujung ular-ular lain menunggu Sedangkan di belakangnya mengejar Kuda coklat itu telah terkepung Salia tahu keberadaan ular-ular itu bukan terjadi secara kebetulan Ada sebuah kekuatan aneh yang memaksa ular-ular itu berkumpul di situ dan mengejar kilat Tanpa perlu berpikir lama Pemuda itu tahu siapa yang telah mengumpulkan binatang melata itu Siapa lagi kalau bukan beraja dentasiulan itulah yang telah mendatangkan ular-ular Sadar akan bahaya maut yang tengah mengancam kudanya Salia memutuskan untuk memberikan pertolongan Meskipun rasanya sulit untuk dilakukan Tapi setidak-tidaknya tidak ada penyesalan di hatinya Bila telah diusahakan untuk memberikan pertolongan Setelah mengambil keputusan demikian Salia bergegas membalikan tubuh dan melesat menuju arah yang ditempuh kudanya Tapi, mau kemana? Salia seiring dengan keluarnya pertanyaan bernada bentakan itu Sesosok bayangan coklat berkelebat melewati kepala Salia Dan, jelek Ringan laksana sehelai daun kering beraja dentam mendaratkan kedua kakinya di depan Salia Jarak antara mereka terpisah sekitar dua tombak Salia tampak tersentak kaget Dirinya telah mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya Tapi, mengapa dengan demikian mudah beraja denta berhasil mencegatnya Padahal Salia yakin beraja denta tidak mungkin dapat melakukan tindakan seperti itu Mungkinkah hanya dengan lenyap beberapa hari kepandaian beraja denta dalam ilmu meringankan tubuh bisa meningkat sepesat itu rasanya mustahil Salia lebih condong pada dugaan kalau tadi dia bergerak kurang cepat Perasaan cemas akan keselamatan kilat membuat Salia tidak dapat berpikir jernih Tadi dia telah menduga ular-ular itu datang karena siulan beraja denta Mengapa itu tidak menjadi pertanyaan baginya karena bukankah Kidang Loka tidak pernah mengajarkan ilmu seperti itu Kemohon kau bersedia menyingkir dari situ, Kang Pinta Salia Dan membiarkan kau membantai ular-ular itu, Salia ejek beraja denta sinis Jangan harap kakang Salia masih berusaha memohon kesediaan kakak seperguruannya Tutup mulutmu, Salia Biarkan binatang-binatang itu dengan urusannya Kita pun mempunyai urusan sendiri potong beraja denta keras Kalau begitu, terpaksa aku akan menolongnya setelah mengurusmu lebih dulu terdengar penuh kegeraman ucapan Salia Itu lebih baik sahut beraja denta gembira Karena memang itu yang ditunggu-tunggunya Salia mengawali jurus kalajengkingnya dengan sebuah sampokan ke arah pelipis H.M.H. Dengus beraja denta perlahan Pemuda itu tetap berdiri di tempatnya Namun, begitu serangan menyambar dekat, tangan kirinya segera digerakkan untuk memapak Hingga Tak Dan pemuda berpakaian coklat itu segera menghentikan ucapannya Saat itu, Salia telah melancarkan serangan ke arahnya Tak tanggung-tanggung lagi, pemuda berpakaian kuning itu menggunakan jurus kalajengkingnya Salia mempunyai alasan kuat untuk langsung menggunakan ilmu andalan itu Diketahuinya kalau beraja denta memiliki tingkat kepandayan tinggi Yang hanya berselisih sedikit dengannya Bertindak setengah-setengah hanya akan membuang tenaga dan waktu dengan sia-sia Wut, beru angin keras terdengar ketika serangan Salia meluncur Pemuda berpakaian kuning itu mengawalinya dengan sebuah sampokan tangan kanan ke arah pelipis H.M.H. beraja denta mendengus melihat serangan itu Sikapnya tampak tenang Pemuda itu tetap berdiri di tempatnya Tak ada tanda-tanda dia akan menangkis atau mengelakkan serangan itu Baru ketika serangan itu menyambar dekat Tangan kirinya digerakkan memapaki datangnya serangan Dan itu dilakukannya sambil lalu Sikapnya menunjukkan kalau serangan Salia bukan hal yang patut dihadapi sungguh-sungguh Meskipun heran, Salia tak mempedulikannya Saat itu yang ada di benaknya hanya satu Merobohkan beraja denta secepatnya agar bisa menolong kilat H.M.H. tak A.K.H. jeritan kesakitan terdengar ketika tangannya berbenturan dengan tangan beraja denta Rasa sakit dan nyilu mendera bagian yang beradu Tidak hanya itu Tubuh pemuda berpakaian kuning itu terhuyung ke belakang Itu cukup untuk membuat Salia kaget Benarkah tenaga beraja denta demikian kuat sehingga mampu membuatnya terhuyung-huyung Bukankah selama ini tenaganya yang lebih kuat Adakah sebuah kesalahan di sini Pertanyaan-pertanyaan itu menggayuti benak Salia Dan belum lagi kekagetan hatinya lenyap Dengan kecepatan yang menakjubkan tangan kiri beraja denta yang tadi memapaki tangannya telah meluncur cepat Dan tak tahu-tahu pergelangan tangan kanan Salia berhasil dicekal Hingga pemuda berpakaian kuning itu menjadi gugup Segera Salia berusaha membebaskan dengan cara menariknya Tapi usaha itu hanya mudah direncanakan dan dipikirkan daripada dilaksanakan Betapapun ia telah berusaha sekuat tenaga menariknya Tetap saja tidak bergeming Keluarkan semua tenagamu, Salia Ujar beraja denta dengan senyum mengecek Untuk kesekian kalinya Salia harus menerima kenyataan yang mengejutkan Kini disadarinya beraja denta telah berubah Beraja denta kini memiliki kepandayan yang amat tinggi Terbukti dia tak berhasil melepaskan tangannya dari beraja denta Ha 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 berbeda dengan Salia yang mengeluarkan suara ah ahuhuh dari mulutnya Beraja denta tertawa-tawa Padahal bagi Salia, jangankan untuk tertawa, mengeluarkan ucapan pun sulit Dari sini saja bisa diketahui kalau tenaga dalam beraja denta berada jauh di atas Salia Sekarang giliranku, Salia setelah berkata begitu, beraja denta meremas tangan Salia Akaha Salia melolong kesakitan seiring dengan terdengarnya bunyi berkerotokan tulang-tulang hancur berpatahan Dan sebelum Salia sempat berbuat sesuatu, mendadak beraja denta menarik tangannya Sehingga tubuh pemuda berpakaian kuning itu tertarik ke depan Sambungan tulang baunya terlepas karena kerasnya sentakan itu Tindakan beraja denta tidak hanya sampai di situ Tangannya bergerak mengibas A'a Salia menjerit ngeri ketika tubuhnya melayang deras ke belakang Meskipun demikian, dia masih mampu menunjukkan kalau dirinya bukan orang yang mudah dipecundangi Dengan satu gerakan manis, pemuda itu berhasil mematahkan daya dorong tubuhnya Dan mendarat di tanah dengan kedua kaki lebih dulu Memang tidak begitu mantap, karena dia sempat terhuyung-huyung Namun begitu telah berhasil memperbaiki kedudukannya Salia langsung mencabut senjatanya yang terselip di pinggang, golok api Serat Secercah sinar kemerahan mencuat ketika golok pusaka itu keluar dari sarungnya Golok api, desis beraja denta dengan perasaan tertarik dengan penuh minat pemuda berpakaian coklat itu menatap golok yang berada di tangan Salia Tampak tersirat kekaguman yang mendalam pada sorot metel beraja denta Itu memang wajar Sebab golok api memang patut untuk dikagumi Ada perbawa mengerikan yang memancar dari badan golok merah membarah seperti besi dibakar itu Salia tidak mempedulikan sikap beraja denta Semua perhatiannya dipusatkan pada golok yang tergenggam di tangan kirinya Sebab jari-jari tangan kanannya telah hancur wuk-wuk-wuk BRRRLL Api menyembur ketika Salia memutar golok itu Memang hanya kecil, tapi cukup untuk mengundang decak kagum beraja denta Salia, mengapa kau memegang ular ucap beraja denta dengan suara bergetar penuh kekuatan get Apakah kau tidak takut dipatuk 7 Salia merasa heran mendengar ucapan beraja denta Tapi anehnya ada suatu kekuatan yang memaksanya untuk melihat golok yang tergenggam di tangannya Ah Salia berseru kaget melihat yang tergenggam di tangannya, seekor ular kobra Yang lebih mengerikan, ular itu telah siap mematuknya Melihat ada bahaya maut tengah mengancam dirinya, tanpa pikir panjang Salia melemparkan ular itu Keanahan kembali terjadi Begitu ular kobra itu jatuh di tanah, tiba-tiba berubah menjadi golok api Salia pun sadar kalau dirinya telah ditipu Beraja denta pasti telah menggunakan ilmu sihir untuk membuatnya melepaskan golok api Tapi dari mana beraja denta mempelajari ilmu sihir itu Salia tidak habis mengerti Seiring dengan timbulnya kesadaran itu, cepat Salia melesat ke tempat golok apinya tergolek Pemuda berpakaian kuning itu bermaksud mengambil kembali senjatanya Tapi beraja denta tidak membiarkan hal itu terjadi Pemuda itu melesat menuju tempat golok api berada Krek, tap, bertepatan dengan tergenggamnya gagang golok api itu oleh Salia Kaki beraja denta menginjak gagangnya Padahal letak golok itu lebih dekat dengan Salia Dan lagi pemuda berpakaian kuning itu lebih dulu bergerak Tapi beraja denta mampu menggagalkan tindakan Salia Tentu saja kenyataan itu membuat Salia terkesiap Tidak mungkin lagi baginya mendapatkan golok api Apalagi saat itu kedudukannya sangat tidak menguntungkan Dia berada dalam sikap merangkap Sedangkan beraja denta berdiri tegak Kedudukannya membuat lawan mudah menjatuhkan serangan maut Menyadari akan kedudukannya yang berbahaya Salia tidak ragu-ragu lagi melepaskan senjata pusaka Buru-buru cekalannya dilepaskan Lalu, tubuhnya dilempar ke belakang Dan pada saat yang bersamaan beraja denta mengirimkan tendangan ke arah kepala dengan kaki kirinya Wutk, buk, huh keuntungan masih berpihak pada Salia Berkat tindakan cepatnya, tendangan beraja denta tidak mendarat di sasaran Tapi mengenai dada kanan sebelah atas Cukup keras Hingga Salia mengeluarkan darah segar dari mulutnya Dan tubuhnya melayang jauh ke belakang seperti layang-layang putus Saat itulah beraja denta yang bermaksud Melenyapkan Salia, melompat menyusul Kedua tangannya dengan jari-jari tangan terbuka dihentakan ke depan Sudah dapat dipastikan nyawa Salia akan melayang ke alembaka Sebab pemuda berpakaian kuning itu sudah tidak berdaya Dia tidak mampu berbuat sesuatu Tapi rupanya Tuhan masih belum mau mencabut nyawa Salia Di saat yang amat gawat itu melesat dua sosok bayangan Putih dan ungu Sosok bayangan putih menangkap tubuh Salia Sedangkan sosok bayangan ungu memapaki hentakan kedua tangan beraja denta dengan kera yang sama Belar Benturan keras yang menggetarkan sekitar tempat itu terdengar ketika dua pasang tangan yang dialiri tenaga dalam tinggi berbenturan Sesaat kemudian, tubuh beraja denta dan sosok bayangan ungu terjengkang ke belakang Tapi dengan gerakan manis yang indah dilihat, beraja denta dan sosok bayangan itu berhasil mendaratkan kedua kakinya di tanah dengan mantap Kemudian saling pandang dengan sorot mata penuh selidik Ah hampir bersamaan jeritan kaget keluar dari mulut beraja denta dan sosok bayangan ungu Bahkan sosok bayangan putih pun mengeluarkan jeritan kaget pula, meskipun agak terlambat Ternyata mereka bertiga sudah pernah bertemu sebelumnya Di depan tanah pemakaman di pinggir desa alas NG Ampar Sekarang dapat diketahui siapa sosok bayangan putih dan ungu itu Ya, Dewa Arak dan Melati siapa kau mengapa mencampuri urusanku tanya beraja denta tidak senang Aku Arya, aku tidak bermaksud ikut campur dalam urusan ini Hanya aku tidak bisa tenggal dia melihat ketidakadilan berlangsung di depan mataku Jawab Dewa Arak mantap Sombong Rupanya kau sudah ingin mampus Heh Heh usai berkata demikian Beraja denta langsung menerjang Pemuda berpakaian coklat itu membuka serangannya dengan sebuah tendangan terbang ke arah dada Arya Wutk Dewa Arak tidak berani bertindak sembrono Desadarinya betapa berbahaya serangan semacam ini Dia tahu kalau ditangkisnya akan menimbulkan banyak kerugian Tenaga yang terkandung dalam serangan itu saja sudah dasyat Apalagi ditambah dengan tenaga luncuran Maka kedasyatannya jadi berlipat ganda Dan bila tendangan itu ditangkis kaki yang saptunya pasti akan menyusul Padahal saat itu kedudukannya tidak memungkinkan Akhirnya, Dewa Arak memutuskan untuk mengelak Hih Dewa Arak mengelak dengan lompatan harimau ke samping kanan Kemudian dengan bertumpu pada kedua tangan, tubuhnya digulingkan Hasilnya, tendangan Beraja Denta mengenai tempat kosong Hup begitu Beraja Denta mendaratkan kaki di tanah Dewa Arak telah berhasil memperbaiki kedudukan Sekarang mereka berdiri berhadapan dalam jarak tujuh tombak Masing-masing bersikap waspadaka Ruine lawan berilmu tinggi Mendadak Beraja Denta memasukkan tangan kanannya kebalik baju Melihat hal itu Dewa Arak pun bersiap-siap menghadapi Pemuda berambut putih keperakan itu menduga lawan akan mengeluarkan senjata rahasia Hanya sebentar tangan Beraja Denta masuk kebalik baju Sesaat kemudian telah keluar kembali Di tangannya tergenggam sesuatu Sayang Dewa Arak tidak sempat melihatnya Karena Beraja Denta sengaja menyembunyikan Dengan mendadak dan tidak disangka-sangka Beraja Denta melemparkan benda yang digenggamnya Tidak dilemparkan ke tubuh Dewa Arak Tapi dilemparkan ke atas Lihat, Arya Naga peliharaanku akan menerkamu ucap Beraja Denta penuhi bawah Ada getaran kuat yang mengandung kekuatan aneh di dalamnya Akibatnya memang hebat Dewa Arak melihat di depannya, tepatnya di udara, tampak seekor naga Warnanya hijau Dan ketika binatang itu membuka mulurnya, terlihat gigi-giginya yang runcing bagai pedang BRRRLL segundukan api menyambar ke arah tubuh Dewa Arak ketika naga hijau itu meniup Dewa Arak tidak berani bertindak gegabah Bergegas tubuhnya dilemparkan ke samping Akibatnya, semburan api yang keluar dari mulut naga itu menjelat tanah Baru saja Dewa Arak menjejakan kaki di tanah, naga itu kembali melancarkan serangan Seperti juga sebelumnya, binatang yang konon hanya ada dalam dongeng itu menyemburkan apinya ke arah Dewa Arak Lagi-lagi Dewa Arak mengelakkan senjata itu dengan kera yang sama Tapi, kali ini Dewa Arak mengirimkan serangan pada naga itu Tangan kirinya dikibaskan Huss, hampir berbarengan dengan tibanya semburan api naga hijau itu ke tanah yang semula dijadikan tempat berdiri Dewa Arak Serangan Dewa Arak telak mengenai tubuh naga Pier, ajaib Begitu terkena hantaman itu tubuh naga hijau hancur berantakan Hingga memaksa Dewa Arak menggulingkan tubuhnya menjauh Agar tidak terkena percikan darah dan daging naga itu Hup setelah bergulingan beberapa kali di tanah, Dewa Arak bangkit Pandangannya segera dilayangkan ke arah tempat naga tadi hancur terkena pukulan jarak jauhnya Tapi tidak ada sesuatu pun dijumpainya di sana Tidak ada percikan darah, juga potongan-potongan daging Yang tergeletak di tanah hanya sebilah pisau yang hancur berantakan Dewa Arak segera sadar kalau dirinya telah tertipu Yang dihadapinya tadi bukan naga sungguhan Melainkan naga hasil ciptaan seorang tukang sihir yang hebat Seketika itu juga Dewa Arak teringat kembali pada Beraja Denta Tapi pemuda berpakaian coklat itu telah pergi Rupanya di saat Dewa Arak tengah sibuk bertarung dengan naga ciptaannya Beraja Denta melarikan diri Yang ada hanya Melati dan Salia Gadis berpakaian putih itu berdiri dengan sepasang meta memancarkan kebingungan Sementara di sebelahnya, Salia tergolek pingsan Sebenarnya, apa yang terjadi? Ken tanya Melati ketika Arya menghampiri Aku tak mengerti maksudmu Melati Arya malah balas bertanya Aku bingung, Ken Tadi kulihat kau bertarung dengan seekor naga yang entah dari mana munculnya Binatang itu menyerangmu membabi buta Tapi tubuhnya langsung hancur berantakan ketika pukulan jarak jauhmu mengenainya Anehnya, tidak ada potongan tubuh naga itu Yang ada hanya sebuah pisau Melati mengutarakan hal-hal yang mengganjal hatinya Itu sihir, Melati jawab Arya tanpa mengurui Diam-diam pemuda berambut putih keperakan itu memuji kedasyatan sihir lawan Padahal sihir itu ditujukan untuknya Tapi pandang mata Melati ternyata terpengaruh juga Ini menunjukkan kalau sihir beraja dan tak amat ampuh Oh-oh mulut Melati membentuk bulatan Dan kepalanya mengangguk-angguk tanda mengerti Oh, ya Bagaimana keadaan orang itu? Melati tanya Arya ketika pandang matanya tertumbuk pada tubuh Salia yang tergolek Dia terluka, Ken? Cukup parah Tapi tidak membahayakan nyawanya Tapi sudah ku berikan obat yang dapat meringankan luka-lukanya Aku yakin tak lama lagi dah akan sadar Jelas Melati Syukur kalau begitu Dengan demikian, pertolongan yang kita berikan tidak sia-sia Nanti bila dia sadar kita bisa tanyakan penyebab pertempurannya dengan ahli sihir itu Ujar Arya Melati hanya mengangkat sebelah alisnya yang indah Entah apa maksudnya Hanya dia yang tahu Kakang apa? Melati tanya Arya sambil menatap wajah kekasihnya penuh selidik Bukankah orang itu yang kita temui di dekat pemakaman di pinggir desa alas NGM parbenar? Lalu, kenapa tanya Arya belum mengerti maksud pertanyaan kekasihnya? Tidak apa-apa, ken? Aku hanya ingin menyatakan kebenaran dugaanku Maksudku, aku yakin orang itu tokoh sesat Ujar Melati mengemukakan dugaannya Dewa arak mengangkat bau Mungkin kau benar, Melati Tapi rasanya ada yang lain pada diri orang itu Maksudku, bila dibandingkan dengan saat pertama kali kita bertemu Saat ini aku merasakan ada bau wasing di dalam dirinya Seperti ada makhluk dari alam lain di dalam tubuhnya Melati terdiam Sedikit pun tidak diremahkannya keterangan Arya Sebab Melati tahu kekasihnya memiliki perasaan yang peka Sering kali dugaannya benar Dewa arak mempunyai naluri yang kuat Di saat sepasang muda-mudi berwajah lelok itu tengah terdiam Dan tenggelam dalam alun pikiran masing-masing Tiba-tiba, uuh terdengar suara keluhan Memang tidak keras Tapi amat jelas tertangkap telinga Dewa arak dan Melati Serentak keduanya mengalihkan perhatian ke arah suara itu Tampak tubuh Salia bergerak-gerak Kelopak matanya berkedip-kedip Tanda pemuda berpakaian coklat itu telah sadar Salia mengedarkan pandangan kesekeliling dengan alis berkenyik dalam Rupanya dia masih belum ingat akan kejadian yang dialaminya Tatapan matanya berhenti ketika membentur sosok Arya dan Melati Siapa kalian tanya Salia seraya mencoba bangkit Mulutnya menyeringai ketika rasa sakit mendera Dengan tatapan heran, diperhatikannya bagian-bagian yang terasa nyeri Mengapa aku terbaring di sini kami pengelana yang kebetulan lewat di sini Dan melihat kau terancam maut di tangan seorang pemuda berpakaian coklat Kami mencoba menyelamatkanmu dari tangannya Kini orang yang melukaimu kabur, jawab Arya Ah, aku ingat sekarang Ya, aku bertempur dengan kakak seperguruanku Tapi aku kalah Dadaku terkena tendangannya Ya, tidak salah lagi, ujar Salia Dahinya dikernyitkan untuk mengingat kejadian itu Terima kasih atas pertolongan yang kalian berikan Kalau tidak ada kalian mungkin saat ini aku tinggal nama saja Lupakanlah, Kisanak, sahut Arya cepat Untung saja orang itu tidak meneruskan tindakannya Kalau tidak, mungkin kami juga akan celaka di tangannya Oh iya, apakah benar di aku kakak seperguruanmu Kalau benar, mengapa dia ingin membunuhmu Kisanak ceritanya cukup panjang Eh, boleh ku tahu siapa namamu, Kisanak? Namaku Salia, aku Arya Jawab Arya menyebutkan namanya Dan kawanku ini melatih, bagaimana, Arya Apakah kau masih ingin mengetahui penyebab kakak seperguruanku Ingin membunuhku kalau kau tidak keberatan Dengan senang hati kami akan mendengarkan, sahut Arya tenang Kalau begitu, baiklah, Salia lalu menceritakan semuanya Tidak ada yang dilewatkan Entah mengapa terhadap Arya dan melatih dia percaya ah Jadi dia memendam rasa dendam terhaapmu dan gurumu Kalau begitu, dia pasti mendatangi gurumu duga Arya Ah, kau benar, Arya Kalau memang demikian, aku harus segera kembali untuk memberitahukan beliau akan ancaman Beraja Denta Aku khawatir beliau akan celaka di tangan Beraja Denta Ujar Salia penuh kecemasan Arya dan melatih bertukar pandang Apakah kekhawatiranmu tak berlebihan? Salia tanya Arya mengingatkan Mana mungkin Beraja Denta mampu mencelakakan gurumu yang juga gurunya Entah kalau dia menggunakan siasat licik Kau tidak tahu, Arya Beraja Denta yang sekarang jauh berbeda dengan Beraja Denta beberapa hari yang lalu Aku belum mengeti maksudmu Salia ujar Arya tanpa menyembunyikan perasaan heran yang membelias di wajahnya Gambaran perasaan yang sama tersirat di wajah melati Beberapa hari yang lalu, Beraja Denta bukan orang yang pantas ditakuti Aku tidak menyombongkan diri kalau ku katakan tingkat kepandainya berada di bawahku Tapi, sejak pergi tanpa pamit beberapa hari yang lalu kepandainya meningkat pesat Dan memiliki ilmu-ilmu gaib Di antaranya sihir dan ilmu memanggil ular Kemudian Salia mengalihkan pandangannya ke arah tulang belulang Seekor kuda yang tergeletak tak jauh dari tempat mereka Semula tulang belulang itu adalah kuda yang cerdik dan mampu berlari cepat Tapi, Beraja Denta dengan kemampuannya memanggil dan menguasai ular Telah membuat kuda miliku tinggal longgokkan tulang yang tidak berguna Urai Salia dengan keerihan yang mendalam Kalau begitu, Beraja Denta amat berbahaya Lebih cepat kita tiba di tempat gelurum lebih baik, usul Arya Kita sepasang alis Salia berkerut heran mendengar ucapan Dewa Arak Oh, maaf Kami memang bermaksud melihat Beraja Denta Tentu saja bila kau mengizinkannya Salia ucap Arya hati-hati Mengapa tidak mari kita berangkat ajak Salia Sesaat kemudian, ketiga orang muda itu melesat cepat meninggalkan tempat itu Tujuan mereka ke tempat tinggal Kidang Loka 8 Guru Guru jarak dirinya dengan pondok Kidang Loka masih jauh Tapi Salia yang tengah dilanda kekhawatiran yang sangat akan keselamatan kakek berpakaian putih itu telah berteriak-teriak Sementara Dewa Arak dan Melati yang berada di sebelah Salia mengedarkan pandangan kesekeliling Sebelum akhirnya berhenti pada pondok Kidang Loka Pondok itu berdiri di hamparan tanah lapang yang luas dan datar Guru sambil memanggil-manggil Kidang Loka, Salia terus mengayunkan kaki mendekati pondok Sikapnya terlihat tidak sabaran Hingga Dewa Arak hawarir Apalagi ketika melihat Salia hendak menerobos masuk ke dalam pondok Hati-hati, Salia Mungkin saja beraja dan tak berada di dalam Ucap Arya mengingatkan Pemuda berambut putih keperakan itu khawatir terjadi sesuatu yang tidak diharapkan atas diri Salia Padahal, pemuda berpakaian kuning itu baru saja sembuh dari luka dalamnya Berkat obat mujarab melati Tapi Salia seperti tidak mendengar peringatan itu Kakinya terus diayunkan memasuki pondok Mau tidak mau, Dewa Arak dan Melati mengikutinya Sikap mereka terlihat waspada Tak membutuhkan waktu yang lama bagi Salia untuk membuktikan rumah itu kosong Tidak ada seorang pun di dalamnya Salia langsung kebingungan Tapi itu hanya berlangsung sesaat Karena sesaat kemudian Pemuda itu teringat akan tempat yang biasa dikunjungi gurunya, air terjun Tanpa membuang waktu lagi Salia melesat ke sana dengan mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh Disusul Arya dan Melati Ketiga orang muda itu melesat cepat menuju air terjun Salia berada di depan Pemuda itu bertindak sebagai penunjuk jalan Meskipun jarak pondok Kidang Loka dengan air terjun cukup jauh Tapi karena ketiga orang itu berlari cepat Maka tak berapa lama tempat itu sudah terlihat Dan seiring dengan terlihatnya air terjun Terutama batu besar yang biasa dijadikan tempat duduk Kidang Loka Seketika itu pula tiga pasang metemuda mudi itu membelalak lebar Di sisi batu besar itu tampak bersandar sesosok tubuh berpakaian putih Sebenarnya tidak pantas dikatakan bersandar karena kedua kaki sosok itu tidak menginjak tanah Guru Salia berseru serak memanggil sosok berpakaian putih yang seperti tengah bersandar Perasaan khawatir berkecambuk dalam dada pemuda berpakaian kuning itu Sikap gurunya terlihat janggal Dan bukan hanya Salia saja yang dilanda perasaan itu Dewa Arak dan Melati pun demikian pula Itu sebabnya kecepatan lari mereka ditingkatkan Kekhawatiran ketiga orang muda ini ternyata beralasan Kidang Loka tidak sedang bersandar, tapi ditempelkan Empat batang pedang yang ditancapkan pada bawah bahu dan paha hingga tembus ke batu membuat tubuh Kidang Loka tidak merosot Guru jerit Salia pilu melihat nasib gurunya yang demikian mengenaskan Perlahan-lahan kelopak matu Kidang Loka membuka Kakek ini belum mati Salia, ucap Kidang Loka dengan susah payah Pelan sekali, lebih mirip berisikan Guru seru Salia serak Akanku balas kekejian ini Akanku bunuh dan kurobek-robek dagingmu Beraja denta jangan lakukan itu, Salia Kau bukan tandingannya Meskipun kelihatannya beraja denta Sebenarnya ada roh orang lain di dalam raganya Kau ingat ceritaku mengenai Raja Sehir berhati hitam Salia hanya bisa mengangguk Pemuda itu tidak mampu menjawab Lidahnya terasa keluh melihat keadaan gurunya Kalau menuruti perasaan, ingin dicabutnya pedang-pedang itu Lalu menurunkan tubuh Kidang Loka Tapi dia khawatir tindakan itu akan menambah derita gurunya Maka diputuskannya untuk membiarkan dulu keadaan gurunya seperti itu Roh Raja Sehir berhati hitam telah masuk ke dalam tubuh beraja denta Sekarang raga beraja denta dikuasai roh jahat itu Sumpahnya telah menjadi kenyataan Padahal aku telah berusaha mencegah terjadinya sumpah itu Dengan memberikan pedang embun pada beraja denta Sebab aku tahu beraja denta mempunyai watak keras Bila sedang merasa sakit hati Dia dapat dengan mudah disusupi roh Raja Sehir berhati hitam Pedang embun di tangannya Roh Datuk Sesat itu tidak akan bisa masuk Tapi kenyataannya aku sungguh tak mengerti Dan, hahaha suara tawa keras dan berat Tapi bergaung menghentikan ucapan Kidang Loka Tiba-tiba raut wajah dan sinar metu kakek itu Menyeratkan kecemasan yang sangat Tapi ternyata bukan nasib dirinya yang dikhawatirkan Melainkan Celaka Dia datang lagi Cepat kau sembunyi, Salia Ajak teman-temanmu pergi dari sini Tidak ada gunanya kau melawannya Ucap Kidang Loka dengan suara yang semakin pelan Tidak, guru Aku tidak akan lari Aku bukan pengecut Harusku balas kekejian ini Sekalipun untuk itu aku harus mati tanda Salia Ah, kau keras kepala, Salia Hanya itu yang bisa digumamkan Kidang Loka Sementara Salia sudah bangkit berlari Dewa Arak dan Melati sudah berdiri sejak suara tawa itu terdengar Sikap mereka beriga tampak waspada Dewa Arak dan Melati kini sudah bisa memperkirakan duduk perkaranya Mereka yakin Salia dan gurunya berada di pihak yang benar Sementara Beraja Denta sebaliknya Dan dari ucapan Kidang Loka Sepasang pendekar muda berwajah lelok itu tahu Kalau Raga Beraja Denta telah ditumpangi roh seorang tokoh sesat Tapi Dewa Arak dan Melati tidak dapat berlama-lama tenggelam dalam pikiran itu Sebab saat itu kembali terdengar suara tawa bergelak Sebelum gemat tawa itu lenyap Berkelebat sesosok bayangan coklat Tahu-tahu di hadapan mereka telah berdiri Beraja Denta dengan sikap pengah Hahaha Beraja Denta tertawa keras Tampak jelas dia merasa gembira bukan main Aku gembira sekali kau dapat hadir di sini, Salia Jadi aku tidak repot-repot mencarimu Saat ini juga akan kutuntaskan dendam puluhan tahun lalu Hahaha Jahanam didahului makian keras Salia melesat menerjang Beraja Denta Golok di tangan kirinya ditusukan ke arah kerongkongan Beraja Denta Memang bukan golok api karena pusaka itu telah diambil Beraja Denta Tapi meskipun demikian, golok yang dipergunakan Salia kali ini termasuk pusaka ampuh Bunyi menderu keras mengawali tibanya serangan golok itu Ini menjadi pertanda kalau serangan itu cukup dasyat Tapi Beraja Denta hanya menyunggingkan senyum sinis Ditunggunya hingga serangan itu dekat Baru setelah itu pusaka yang dirampasnya dari tangan Salia dicabut ke golok api Dengan golok api di tangan, dipapakinya tusukan golok Salia Nyala api tampak di sepanjang Batang Golok itu ketika Beraja Denta menggerakannya Terang! Gila! Batang Golok Salia langsung terbabat putus Dan sebelum pemuda berpakaian kuning itu sempat berbuat sesuatu Beraja Denta sudah mengirimkan serangan susulan Dengan sebuah gerakan unik, Beraja Denta membuat goloknya meluncur ke arah perut Salia Tentu saja gerakan itu membuat Salia kelabahkan Sungguh tidak disangkanya akan mendapat serangan balasan secepat itu Tak heran jika Melati Hawarir melihatnya Hingga akhirnya gadis itu melesat memasuki kancah pertarungan dan memapaki tusukan golok Beraja Denta Terang! Benturan yang lebih keras dari sebelumnya langsung terdengar Diiringi dengan berpercikannya bunga-bunga api ke udara Tubuh Melati terjengkang ke belakang dengan ujung pedang gompal Dan belum lagi Melati sempat memperbaiki kedudukan Beraja Denta telah melancarkan serangan susulan Tak pelak lagi gadis itu dibuat pontang-panting menyelamatkan diri Untung Salia segera datang membantu Pertarungan satu melawan dua terjadi Salia dan Melati bahu-membahu menghadapi emukan Beraja Denta Tapi tetap saja mereka terdesak Beraja Denta memang terlalu tangguh untuk dihadapi mereka berdua Pemuda berpakaian coklat itu unggul dalam ilmu meringankan tubuh dan tenaga dalam Belum lagi dengan golok api yang ampuh itu Lengkap sudah keadaan yang membuat Melati dan Salia terdesak Mereka terus-menerus didesak mundur Sudah dapat dipastikan, jika tidak ada perubahan dalam pertarungan Kedua orang itu akan tewas di tangan Beraja Denta Keadaan Melati dan Salia yang terdesak tentu saja tak luput dari perhatian Dewa Arak dan Kidang Loka Kakek berpakaian putih itu memang ikut pula memperhatikan Dan sebagai tokoh tingkat tinggi, Dewa Arak dan Kidang Loka dapat mengetahui kalau robohnya Melati dan Salia hanya ringgal menunggu waktu Dewa Arak tidak menginginkan hal itu terjadi Maka diputuskannya untuk terjun dalam kancah pertarungan, menggantikan kedudukan mereka Setelah mengambil keputusan demikian, Dewa Arak mengambil gucinya dan menuangkan isinya ke mulut gluk Gluk, gluk, gluk Terdengar bunyi tegukan ketika Arak itu melewati tenggorokan Dewa Arak Seketika itu pula hawa hangat berputaran di bawah pusar Kemudian perlahan-lahan naik ke atas Sesaat kemudian, tubuh pemuda berambut putih keperakan itu oleng ke kanan-kiri Pertanda ilmu belalang saktinya telah siap dipergunakan Sementara di kancah pertarungan Melati dan Salia semakin terdesak Kedua orang itu bergulingan mundur untuk menjauhkan diri Tapi beraja denta tidak mau memberi kesempatan pada kedua lawannya Sambil mengeluarkan tawa khasnya, dikejarnya lawan dengan golok siap dihunjamkan Saat itulah Dewa Arak melesat masuk ke dalam kancah pertarungan Untuk mengalihkan perhatian beraja denta dari Melati dan Salia, Dewa Arak langsung melancarkan serangan Gucinya diayunkan ke arah dada beraja denta Kelang, bunyi berdentang nyaring terdengar ketika beraja denta menganyunkan senjatanya memapaki Kali ini golok api menemui pusaka yang setimpal Guci Dewa Arak tidak punggal Gompal pun tidak Tapi hanya sesaat kedua tokoh itu menghentikan gerakannya untuk memeriksa senjata mereka Setelah melihat jelas pusaka-pusaka itu tidak rusak mereka kembali saling terjang Hebat bukan main pertarungan yang berlangsung Bunyi menderu, mencicit, dan mengaung menyemaraki jalannya pertarungan Debu mengepul tinggi ke udara Jurus demi jurus berlalu cepat Sebentar saja, 150 jurus telah berlalu Namun selama itu belum nampak tanda-tanda yang akan keluar sebagai pemenang Baru ketika pertarungan menginjak jurus ke-200 Dewa Arak mulai dapat mendesak lawan Gabungan guci, kedua tangan dan kaki serta semburan araknya Berhasil mengobrak abrik pertahanan ilmu golok beraja denta Bahkan entah kenapa ilmu sihir beraja denta tidak berdaya sama sekali Padahal beberapa kali pemuda berpakaian coklat itu menggunakannya Mungkinkah semua itu karena ilmu belalang sakti Dewa Arak sendiri tidak tahu Keluarnya Dewa Arak sebagai pemenang hanya tinggal menunggu waktu Di jurus ke-233, sambil mengeluarkan teriakan keras yang membuat sekitar tempat itu bergetar hebat Beraja denta menusukan kerisnya ke arah perut Tanpa membuang-buang waktu lagi, Dewa Arak melompat ke atas Kemudian berjungkir balik Dan dalam keadaan kepala di bawah, gucinya dihantamkan ke arah kepala beraja denta Prak! Terdengar bunyi berderak keras Kepala beraja denta hancur berantakan Darah bercampur otak pun bermunkratan Seketika itu pula nyawa beraja denta melayang meninggalkan raga Hahaha nafas lega keluar dari mulut Melati, Salia, dan Kidang Loka Hampir bersamaan waktunya dengan mendaratnya kedua kaki Dewa Arak di tanah Kidang Loka yang telah berhasil dilepaskan dari pasungan pedang oleh Salia Tampak berseri-seri wajahnya Begitu pula wajah Salia tampak berbinar-binar setelah melepaskan gurunya dari pasungan Sebab, bahaya yang mengerikan itu telah berhasil ditumpas Dewa Arak Selesai